bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzika nabi ibadihi khabiran basiran Tabarakalladhi ja'ala fissamai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran Asyadu'ala ilahilallah wahdahu'la syarikalah wa asyadu'ana muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabi abradah Allahumma salli wa salim wa barik ala syahidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbih jema'in amma abad qalallahu ta'ala fiqtabil karim a'udhu billahi minasyaitan rujim bismillahirrahmanirrahim ada yang manggil saya? enggak ya? piti aja ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala lathina minqabalikum la'alakum tattakun sahabat yuk ngaji yang alhamdulillah hari ini luar biasa kita berkumpul di negeri di atas awan ini ya nah kalau kita lihat di luar ini kayaknya sudah langit sudah kelihatan begitu ya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini para malaikat ada di sini setan pun juga ada di sini dan kalau kita lihat kayaknya yang banyak datang adalah insyaallah malaikat bukan setan ya kalau setan kan biasanya identik dengan kiri kalau malaikat identik dengan kanan sekarang silahkan tengok kirinya insyaallah yang datang semuanya adalah malaikat yang mendoakan teman-teman sekalian dengan doa-doa yang baik moga-moga hari ini yang baru sakit Allah segera angkat sakitnya dan kemudian memberikan kesembuhan amin moga-moga teman-teman kita yang baru di perjalanan moga-moga bisa hadir di sini dan mengikuti kajian atau mengikuti acara yuk ngaji ini amin moga-moga hari ini yang masih baper ya hari ini bisa mengusir kebaperannya nanti kalau pulang kalau jajan di luar lihat tahu isi enggak usah baper ya tahu aja ada isinya kenapa hatiku kosong jangan ya jadi enggak usah baper ya jadi hari ini kita akan mungkin menghalau ya menghalau baper-baper kita mohon maaf ada yang sudah pernah ikut acara yuk ngaji di Bogor ada coba yang sudah pernah katakan oh di atas sedikit ya Alhamdulillah nah pada kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah bahwa Allah telah memberikan kesehatan pada kita semuanya memberikan kesempatan pada kita semuanya sehingga dengan dua nikmat itu kita bisa melangkah ke sini dengan dua nikmat itu Allah SWT memperkenankan kita juga untuk berkumpul di sini dengan teman-teman ya sebelahnya kira-kira sudah kenal belum? belum kenal? kalau begitu lupakan ya kalau sudah datang berdua bertiga berempat carilah teman siapa tahu ya di antara satu dua ini ada yang mengajak kebaikan ada yang meminta ditraktir ada yang mentraktir dan sebagainya kenapa? ada patah mengatakan wetting trisno jalaran skokuliner tumbuhnya cinta itu karena sering makan bersama kan itu kan nah kalau dalam bahasa apa namanya jermanya the wetting trisno jalaran skokuliner kalau dalam jawanya itu tumbuhnya cinta itu karena terbiasa nah hari ini kita insyaallah akan menumbuhkan cinta itu tapi cintanya kepada Allah bukan cinta kepada yang lain walaupun kemudian cinta itu sekarang bermakna aneh-aneh ya khususnya cewek ya katanya zaman dulu itu cewek itu lebih emosional jadi ungkapan cinta itu ungkapan memang tulus dari hati tapi hari ini katanya cewek itu lebih matri jadi semuanya diukur dari matri maka kita doakan ya moga-moga kalaupun itu menjadi sebuah ya survei yang katanya benar moga-moga yang disini semuanya gak matri amin ya rabbal kenapa katanya cinta itu artinya zaman sekarang itu cincin dan permata nah itu arti cinta beda arti hati bagi seorang wanita itu bukan hati tapi harta dan properti cinta itu yang tulus dari pandangan mata mata uang dan mata pencaharian itu yang terjadi maka kita berdoa moga-moga untuk yang putri nanti malekat ini moga-moga kemudian mengamini doa-doanya moga-moga nanti kalau menikah mendapatkan suami yang solih kaya raya ganteng setia gak selingkuh anda gak ngelolos semua ini ya gak lolos semua kayaknya sudah lah ganteng enggak kaya juga kayaknya jauh gitu ya gak lolos semuanya kalau yang putri yang putra-putra moga-moga nanti mendapatkan istri yang cantik solihah ganteng oh enggak ya jangan kalau ganteng gak iya ya memang kemudian kalau kita lihat ya Alhamdulillah ya kita semua dipertemukan disini dan hari ini memang temanya luar biasa ceria Ramadan harusnya kalau ceria Ramadan itu temanya kayak anak-anak ya jadi saya pakai pakaian badut gitu harusnya ceria Ramadan tapi sekarang ya agak sedikit berbeda nah teman-teman sekalian yang kedua salawat dan salam semoga tetap tersurah kepada jurnian kita Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada para sahabatnya kepada keluarganya ya dan moga-moga kita semuanya termasuk umatnya yang nanti di amil akhir akan dibangkitkan dengan Rasulullah bersama-sama Rasulullah dan masuk surga bersama dengan beliau amin dan kalau kita bicara masalah Rasulullah maka Rasulullah itu pribadi yang sempurna dilihat dari sisi manapun kita lihat dari simanapun Rasulullah itu sempurna mau jadi apa? tetangga Rasulullah itu tetangga yang terbaik dari siapa? kepala negara kepala negara terbaik dari siapa coba? kakek kakek terbaik Rasulullah punya cucu dari seorang ayah ayah yang terbaik beliau punya anak-anak ya kan? dari suami suami yang paling romantis ini Rasulullah romantisnya Masya Allah luar biasa ya kan? zaman sekarang panggilnya apa? sayang, ayai, bebek mungkin ayam sama bebek gitu ya Rasulullah itu sampai memanggil apa? fisiknya loh Rasulullah itu Rasulullah itu memanggil fisiknya ya kumarok wah yang kemerah-merahan tapi kalau teman-teman nanti kan istrinya orang Indonesia ya jadi bukan merah karena darah tropis kan hitam gitu ya maka panggilnya yang romantis ya ya hajar aswat gitu ya itu mungkin lebih romantis ya ya lebih romantis maka kita berdoa memang benar-benar hari ini kita bisa mencoba menumbuhkan cinta itu ya menumbuhkan semangat itu dan kemudian menyambut Ramadan ya ini adalah insya Allah bagian dari Tarhip Ramadan ya bagian dari Tarhip Ramadan ya teman-teman sekalian yang diunat Allah kita semuanya tentunya pengen yang namanya menjadi pribadi yang baik gitu ya dan hari ini kita bisa lihat di sosial media itu berkembang ya apulutan-apulutan yang membuat kita seolah-olah melihat pribadi-pribadi yang baru ya apalagi kemudian budaya-budaya selfie itu orang pengen eksis pengen menunjukkan siapa saya ya maka teman-teman sekalian ya kalau kita lihat memang ya yang namanya selfie ya kalau yang cowok kan simple ya selfie itu cuma satu arah aja itu cowok kalau cowok itu selfie gini gayanya cuma satu angkat alisnya ke atas satu ini cowok gini biasanya begitu kalau cewek kan beda andekan wajahnya itu ada satu jerawat itu ya maka dia akan selfie dari berbagai sudut yang penting tidak kelihatan jerawatnya aduh masih kelihatan ayo masih kelihatan masih kelihatan ini terakhir ini nggak kelihatan kayaknya ini cowok itu kalau foto cuma sekali cekrek selesai upload cewek nggak cewek itu minimal ya 75 kali lah cepret-cepret 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 yang di upload cuma satu itu pun di edit ya itu yang terjadi maka teman-teman sekalian ya begitulah ya sosial media pengen menunjukkan siapa saya inilah keperibadian saya ya bahkan tidak cenderung walaupun mungkin pakai sadar begitu ya terkadang juga pengen ini saya pakai sadar loh gitu ya tapi jangan ditulis status ya saya kalau pakai sadar asik kan gitu ya malah tambah riak kan begitu ya nah maka kemudian teman-teman sekalian itulah yang terjadi sekarang pengen menunjukkan siapa saya baru saja tadi malam saya isi ke Bekasi tadi malam saya kebetulan naik kereta ke sana ya naik kereta dan ternyata Alhamdulillah saya meng-capture beberapa video iklan ada yang pernah naik kereta yang ada videonya disitu nanti ada berbagai lucu-lucuan salah satunya apa nah ini ini saya bacakan tips mengenal pribadi dilihat dari bentuk alis oke ya ya siap ya nanti ya ketika saya bacakan anda mulai merabat-rabat alis anda ya oke oh ini kayaknya jahat ini ya gitu ya ya saya bacakan ya beralis lengkung rendah lengkung rendah makanya biasanya terus dikerok kemudian digambar lagi biar lengkungnya tinggi ya biar kepribadiannya baik apa kepribadiannya kita lihat lengkung rendah saya bacakan kepribadiannya alis jenis lengkung rendah itu berkarakter lengkung rendah bisa dipercaya di segala situasi jadi nanti kalau mau cari istri eh kalau mau cari suami cari alis yang lengkung rendah jadi dia tidak akan selingkuh oke dia tidak akan matanya jelalatan kenapa alisnya lengkung rendah jadi nutupi matanya jadi biasanya punya kepribadian menarik dan bisa serius dalam hubungan jangka panjang itu yang pertama yang kedua bentuk alis tajam dan bersudut wah ini menyeratkan pribadi yang dinamis punya bakat dan menganalisa situasi membuat keputusan secara cepat kilat jadi kalau temanmu sudah nikah dinamis besok pagi aku nikah kecepatannya itu luar biasa walaupun dia tidak punya apa-apa langsung saya mau nikah calonnya apa bukan calonnya mana calonnya apa tajam bersudut kita bacakan lagi ya nah lengkung rendah tajam bersudut lengkung rendah wah ini dari bentuk alis kita lihat sekarang dari yang lain alis melengkung biasa apa ya ini sangat baik dan perhatian wah ya jadi nanti teman-teman ya kalau misalnya cari istri cari yang lengkung biasa lengkung biasa ya ya biasa aja lengkung jangan lengkung yang wah jangan ya oke alis tanpa kurva wah set kalau ini kan ekonominya naik gini orang kaya orang miskin gini tanpa kurva set ada ini menyiratkan pola pikir analitis dan kejerungan untuk berpikir rasional wopo gitu ya mereka enggak punya rasa takut untuk menyuarakan kebenaran ya ini ya oke kita lihat lagi alis diagonal wah jadi gini wah gini ya diagonal semakin miring maka semakin kuat emosi dan nafsu jiwanya wah ya ini ada satu dua tiga empat wah ada lima orang yang kayaknya diagonal ya jadi nafsu banget gitu ya luar biasa ini dari bentuk alis masih ada lagi alis tak terlihat wah jadi tipis gitu kayak tipis lah dia dia punya tuyul lo bukan ya alis tak terlihat ini sih langkah dari bentuknya sulit didafinisikan jadi kalau ngeliat ngeliat sewek enggak ada alisnya ini manusia atau bukan gitu ya sulit didafinisikan maka cenderung ya ragu dengan karakter dan kemampuan dirinya sendiri saya ini siapa saya itu manusia atau bukan kok alisnya enggak ada gitu ya jangankan pasangan alisnya enggak ada gitu ya ini yang terjadi wah banyak sekali ini alis tak terlihat yang kedua ada juga menganalisa keperibahan menganalisa keperibahan dari bentuk bibir ada yang pertama kalau bibirnya itu tipis semua itu biasanya pribadi yang buruk kenapa dia ceriwis biasanya ceriwis cowok atau cewek saya mau tanya ke yang cewek dulu biasanya ceriwis cowok apa cewek cowok biasanya ceriwis cowok cewek cewek yang betul yang ceriwis itu cowok apalagi cewek ya maka cewek itu biasanya ya sumber dosanya tulisan cewek cowok itu sumber dosanya apa? mata, kebanyakan mata makanya dikatakan cowok mata keranjang, kalau cewek jarang cewek mata keranjang itu jarang, tapi cewek bawa keranjang itu ada, cowok mata keranjang, itu loh ya Allah, biasa begitu kalau cewek itu ini godaan, melakukan banyak kesalahan itu diilisan makanya cewek kalau nangis biasanya ditutup itu bibirnya, mulutnya, cewek kalau nangis gini kelihatan nangis, gak apa-apa yang penting gak kederhan itu cewek, kalau cowok gak mau kelihatan nangis, jadi kalau nangis gini cowok, mungkin inilah sumber dosanya cowok itu gini, cewek itu gini gak ada cewek yang gini gak ada ya begitulah ya, mungkin sumber dosanya lain-lain lebih banyak yang mana mungkin begitu ya itu yang pertama bibirnya tipis semua itu atas tipis, bawah tipis itu bibirnya, katanya dia adalah orang yang jelek, kenapa? ceriwis bawel, bandel kalau bibirnya tipis yang atas yang bawah tebel itu juga katanya majalah itu kalau gak salah majalah high tapi zaman dulu banget sama si ingat itu pribadi yang jelek atas tipis, bawah tebel nah silahkan-silahkan dirabah termasuk yang mana nanti ya katanya pribadi yang jelek kenapa? dia pembohong jadi yang bibirnya tebel yang bawah itu pembohong katanya jadi nanti kalau mbak-mbak pergi ke BTM atau pergi ke mall atau mungkin pergi pasar ke Tanah Abang kalau mau membeli sesuatu gak usah nawar langsung lihat bibir penjualnya Pak, gak jadi beli loh, gak jadi beli belum nawar bibir bapak tebel yang bawah itu isaratnya pembohong yang keempat bibirnya tebel atas yang bawah tipis dibalik itu katanya juga pribadi yang jelek kenapa? dia pendiem tetapi sekali ngomong menyakitkan adikku baju lebaranmu bagus tapi bagus sekali tapi sungguh selama lebaran bertahun-tahun saya belum pernah melihat baju yang sejelek ini jadi selain ngomong itu yang terakhir kalau bibirnya tebel semua nah ini bahaya disengat tawon itu dari mana? dari bibir dari bentuk rambut dari bentuk rambut juga ada apa? ada ciri-ciri fisik atau ciri-ciri kepribadian katanya rambutnya mengomba berarti perbedaan seperti apa yang keriting seperti apa yang lurus seperti apa itu diteliti ternyata termasuk posisi tailalat jadi tailalat kayak saya itu kalau gak salah disini atau disini itu katanya masa depannya cerah ya cerah ya Alhamdulillah ya ini ngarang aja biar seneng saya ya atau mungkin apa? dari fisik oh bukan kepribadian itu bukan dari fisik tapi dari apa? karakter karakter bawaan keras lemah lembut nah itu mencirikan kayak misalnya orang Jawa kan lemah lembut ya orang Jawa kan lemah lembut katanya silahkan makan jawabnya orang Jawa masih gini gak usah saya sudah kenyang padahal ketika itu lapar banget itu ya berbeda mungkin dengan orang Batak silahkan makan mana makannya? kan itu kan perbedaan silahkan makan orang Jawa jawabnya mohon maaf saya masih kenyang khawatir sifat seperti ini jangan dibawa ke akhirat ya nanti kalau diminta silahkan orang Jawa masuk ke surga jawabnya apa? oh gak usah saya di luar saja silahkan ya orang Jawa lemah lembut tapi orang Jawa itu katanya orang paling kreatif ya oke orang kreatif orang kreatif kenapa? ya katanya dulu ada pertemuan empat pengusaha Jawa Papua Sulawesi Aceh ya orang Jawa itu orang Aceh itu berkenalan ya Alhamdulillah ya baik jadi orang Papua itu berkenalan perkenalkan nama saya Alex Bakarbesi namanya Alex Bakarbesi ganti orang Sulawesi perkenalkan nama saya Alex Batubara Alex Batubara ganti orang Aceh perkenalkan nama saya Abu Bakar karena gak kayak islaman nama saya Abu Bakar orang Jawa itu diem saja nama kok panas semua gitu ya Bakarbesi Abu Bakar sama Batubara orang Jawa gak mau kalah perkenalkan saya dari Jawa nama saya Pemadam Kebakaran gitu ya tapi orang Jawa itu gak akan mungkin menang lari sama orang Ambon karena orang Jawa itu ngitungnya begini 1 2 3 baru lari kalau orang Ambon beda secara 23 jadi larinya lebih kenceng gitu ya secara 23 setiap daerah itu ternyata punya karakter masing-masing Jawa jalan-jalan wah itu orang Jawa kerjanya apa jalan-jalan aja jadi orang tukang miayam bakso itu kan jalan-jalan kerjanya jalan-jalan aja gitu kan gitu apalagi Sunda suka dandan Sunda suka dandan biasa ini kan orang Sunda kebanyakan ya maka orang Sunda itu biasanya cantik-cantik yang cowok eh yang cowok ya yang cewek cantik-cantik yang cowok ganteng-ganteng yang cantik yang ganteng kalau enggak ya hancur kan itu kan Sunda suka dandan Batak banyak taktik Manado menang tampang menang tampang doang Manado Padang pandai dagang orang Padang itu enggak pas kalau menjadi pembalap orang Padang itu hampir menang pas tikungan set melihat sebelahnya itu ada ruangan luas set berhenti bikin warung Padang orang Padang itu begitu ya pandai dagang itu yang terjadi demikian nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita membangun keberdian kita benarkah yang menangkannya keberdian itu ditentukan oleh fisik atau mungkin oleh karakter benarkah yang lemah lembut itu adalah baik atau mungkin yang keras itu adalah buruk kalau kita lihat ya secara fisik ada dua orang sahabat yang pertama namanya Bilal bin Robah yang kedua Mus'ab bin Umair Bilal bin Robah secara fisik amat sangat berbeda dengan Mus'ab bin Umair Bilal bin Robah itu hitam legam rambutnya ikal sementara Mus'ab bin Umair itu guanteng luar biasa kaya raya anak tokoh bahkan dijuluki sebagai manusia terharum di Mekah jadi kalau dia keluar Mus'ab bin Umair itu keluar set maka cendela cendela pintu-pintu cendela di rumah-rumah wanita itu dibuka mungkin dalam bahasa kita ketika Mus'ab datang set kalau dia seorang ibu maka dia pengen Mus'ab menjadi menantunya kalau dia seorang wanita maka dia pengen Mus'ab menjadi istri menjadi suaminya sangking gantengnya sangking pinternya mungkin gak jauh beda dengan saya ketika saya keluar dari rumah jendela kebuka oh cahyot sandal tempat sampah segala macam tapi kedua-duanya secara fisik berbeda ternyata kedua-duanya insyaallah dijamin surga jadi fisik gak berpengaruh apapun kepada baik buruknya seorang jadi tenang saja teman-teman yang punya hidung mancung ke dalam Allah gak akan melihat itu yang punya apa namanya kulit yang sawo agak membusuk sedikit itu insyaallah Allah gak akan melihat itu Anda lihat yang namanya itu iklan sampo mesti apa rambutnya lurus itu mungkin ingin mengatakan kalau keriting itu jelek ya gak mungkin kan yang namanya iklan sampo itu orang yang rambutnya keriting gitu kan gak mungkin nanti bukan begini tapi gini keribu ya kan dalam Islam gak ada kaitannya takwa sama fisik itu gak ada kaitannya ya kan pemutih Anda lihat aksi bela Islam aksi bela Islam Allahu Akbar subhanallah ikut ya tiba-tiba ada cek IGQ pemutih pelangsing penggemuk pembesar 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 itu kan fisik lagi itu yang jadi ya nah apa lagi karakter sifat ada dua orang sahabat yang pertama Abu Bakar yang kedua Umar yang lemah lembut siapa Abu Bakar yang keras Umar dua-duanya punya karakter yang berbeda tapi dua-duanya tetap menjadi seorang sahabat apa menjadi sahabat Nabi yang insyaallah di jamur surga artinya entah orang Sunda entah orang Jawa entah orang Bata entah orang manapun karakter bawaan itu belum menentukan baik buruk seseorang belum tentu lemah lembut itu baik belum tentu keras itu juga buruk belum tentu nah apa yang kemudian menjadikan kita baik atau buruk nah insyaallah kita akan nanti bahas kita materinya hari ini kayaknya fokus kepada saksiah al-islamiyah bagaimana membentuk pola kepribadian islam jadi nanti tidak jangan khawatir lagi untuk yang ibu-ibu pemutih-pemutihnya sudah mudah ditinggalkan diganti dengan amplas dempul geraji dan sebagainya baik demikian dan insyaallah alhamdulillah ini ada sambutan kami persilahkan kepada perwakilan dari wali kota kepada Pak Edgar Suratman waktu dan tempat kami persilahkan tepuk tangan untuk beliau Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Assalamualaikum yang seremati para narasumber penelitian penyegara komunitas Yuk Ngaji dan adik-adik para peserta Yuk Ngaji menyambut ceria remalian pada hari ini saya diutus wali kota untuk hadir dalam acara yang punya makna dan strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya untuk meningkatkan pemahaman daripada Qur'ani pemahaman sebagai umat Islam yang berkualitas saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada Komunitas Yuk Ngaji semoga hari ini sebelum melaksanakan pelatihan atau pembinaan kaitan dengan Yuk Ngaji ini paskanya harus ada perubahan jangan sampai kita itu hidup seperti korsel korsel ibaratnya bergerak bergeraknya dinamis dinamisnya mutar mutarnya naik disitu turun disitu nah tentu kita tidak mau seperti itu apalagi Bogor punya motok dinukiwari ngancik nubihari sejak ayuna samburan jangga apa yang dinikmati dan dikasakan saat ini adalah berkat para pendahulu jangan katakanlah syariatnya ini Komunitas Yuk Ngaji berarti hakikatnya di Allah SWT kalau adik-adik kesini untuk mencari doanya semata-mata untuk nilaih insyaAllah Allah memberikan kekuatan untuk meningkatkan derajat kualitas keiman ketakuan kepada Allah SWT insyaAllah dan apa kita kerjaan saat ini untuk hari esok yang lebih baik hari ini harus lebih baik jangan sampai amaliyah kita hari ini atau tahun ini lebih jelek celakalah kita tapi harus sama sama juga rugi yang penting kita beruntung semudah-mudahan adanya pembekalan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi rasumer jangan teriak dan menarik itu sebagai motivasi bagi adik-adik tapi jangan langsung diserap seperti itu ya itu kan hanya untuk kelakarnya saja supaya kita ada kesenangan karena begini pada intinya adalah merubah kita itu apapun dalam yang ada di kita itu adalah anugrah di Allah yang penting kita harus ada keseimbangan pola pikir dan pola jikir kalau pola pikir saja orang akan melahirkan outputnya orang merasa pintar tapi kalau mengingat Allah terus setiap saat insya Allah akan dari orang yang pintar merasa yang pintar merasa itu akan pintar dengan sendirinya karena diberikan kekuatan oleh Allah bukan kekuatan manusianya terbatas kita ilmunya ilmunya tenaganya pikirannya terbatas tapi kau bersandar kepada Allah yang susah jadi mudah yang berat jadi mudah dan tidak ada krisis ini yang terjadi saat ini adalah kita lebih mengedatkan pola pikir semata pola jikir yang tidak ada makanya ingat terus sama Allah kau pun salim harus dipelihara supaya ada keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat mungkin itu saja yang tidak saya banyak sampaikan selamat untuk mengikuti komentar suju ngaji semoga adik-adik setelah selesainya pelatihan ini atau pembekalan ini ada perubahan dari pemahaman yang semula tidak paham jadi paham dan terus diamalkan terus diamalkan menjelang Ramadan ini tentu harus bisa dinikmati dan ditingkatkan karena kita di Ramadan ibarat penggojlogan biasanya kita hidup masing-masing ego di keluarga juga di masyarakat berdampak tapi kalau Ramadan bisa kita makan bersama dengan orang tua bisa sholat berjamaah termasuk dengan masyarakat walaupun biasanya ya finalnya sepi 10 hari 10 hari terakhir sepi nah justru kalau kita memelihara jikir kepada Allah yakin tidak ada yang 10 hari 20 hari 30 hari sama saja mudah-mudahan kita ada keseimbangan pola pikir dan pola jikir itu saja terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf biar yang kurang berkan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edgar Suratman selaku perwakilan dari wali kota dan insyaallah baik tidak usah berpanjang lebar tadi saya sempat terinspirasi bahwa hari ini harus mulai berubah saya boleh ya saya pegang gitar ya kalau bicara perubahan Duremi Fasola Sido dari zaman dulu sampai sekarang sama ya Duremi Fasola Sido Duremi Fasola Sido oh enggak ya Duremi Fasola Sido Dosilasol Fami Redo kalau yang putri biasanya tahu lagunya lagunya yang bikin galau ya biasanya kalau gerimis-gerimis begitu ya itu pas ya apalagi yang ngambil kuliah jurusan bisnis tepat ya bisnis itu artinya bisikan mengundang tangis ya satu persen rinti-rinti hujan 90 persen kenangan pahit kita memandang langit yang sama danun jauh di mata namun tepung beras rinti-rinti hujan kira-kira begitu ya ya karena Duremi Fasola Sido nya sama jadi mungkin lagunya gitu ya ada banyak lagu-lagu lagunya yang ini juga ada mengembang tangis Bila si kecil panas Kira-kira yang lagu itu Saya lupa lagunya Saya gak usah berpanjang lebar Kita akan panggilkan narasumber-narasumber kita Ini yang mau saya panggil dulu Tadi yang isi di video Yang pakai baju merah Beliau katanya trainer nasional Luar biasa ini Internasional tapi isinya di hutan Mungkin sedikit banyak reuni dengan Tarsan Dan kita panggilkan Kalau tadi saya bicara tentang Bagaimana membentuk kepribadian Apa yang dan Rasulullah lakukan di bulan Ramadan Moga-moga bisa memberi kerangka kepada kita semuanya Kita panggil yang pertama Ustadz Hidayat Arif Yanto Tepuk tangan dong untuk saya Silahkan duduk Saya langsung panggil aja yang kedua Beliau seorang Suami baru Baru saja nikah Istrinya satu Penghulunya satu Saksinya dua Beliau sering disebut sebagai Cesar jilid kedua Wajahnya mirip Bang Cesar Buka sidik jos Kemudian Aktifitasnya amat sangat Kental di dunia dakwah Terutama dakwah anak-anak muda Dan kita sambut saja Kita berikan applause yang luar biasa Inilah koordinator penggiat Fasta Bikul Khairat Program full upnya Yung Haji Inilah Ustadz Wimar Aditya Tepuk tangan untuk saya Alhamdulillah Insyaallah beliau tidak akan bergoyang Salamnya cuma dengan satu orang Tuan rumah tidak disalami Tak doakan punya istri lagi Salam dulu Keras ternyata ya Dan yang berikutnya Ini juga dari tim Yung Haji Kita panggilkan untuk ke depan Beliau sudah menggawangi Yung Haji ini Selama hampir dua tahun Beliau seorang desainer Seorang desainer Seorang CEO dari sebuah perusahaan desain Kita sambut Ayah Oh ini pura-pura kayak ini ya Kita sambut Ayah Dari tiga orang anak Satu orang istri Dan beberapa tetangga Kita sambut ya Ustadz Hussein Asadi Alhamdulillah Ya kan Alhamdulillah Begitu ya Karena asli Solo beliau itu Jadi kalau yang lain kan Ini Ustadz Hidayat langsung Ustadz Wimar Ustadz Wimar Ustadz Hussein enggak Itulah ya Namanya unggah-ungguh Hatinya lemah lembut Jadi kalau misalnya Apa namanya Menghukum seseorang itu Mungkin Ditik-kitik Tapi pakai keris Dan kita akan berbicara Dan kita akan berbicara Nanti juga masih ada dua tamu lagi Yang akan datang Tapi kita berbicara dengan tiga orang ini Baik Alhamdulillah Anak-anak hilang sudah kita temukan Alhamdulillah Dan siap-siap untuk menyantuni mereka Baik kita akan ke Ini Bahan Ternyata tidak membawa Kemudian Tidak memberikan Harta kepada Abu Bakar Untuk kemudian masuk Islam Tidak kemudian memberikan jabatan Supaya mereka masuk Islam Tapi memberikan sesuatu Ternyata kemudian bisa mengubah Dari semua golongan Yang bangsa Buddha Tidak terangkat Derajatnya Yang orang kaya Juga mulia Orang misi juga mulia Apa yang kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat Apa yang kemudian diubah Dari Para sahabat Yang ada di sekitar Rasulullah Nah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hidayat Arifianto Pada beliau Waktu nanti Dipersilakan Tepuk tangan untuk beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya boleh berdiri ya Iya silahkan Innalhamdalillahi Nahmaduhu Nasta'inuhu Wanaudzubillahi Min sururi anfusina Wamin sayyati amalina Mayyadihillahu falamudillalah Wama yudlil falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah Wadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan A'buduhu Warasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma Salli ala muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Terima kasih atas waktu Yang sudah diberikan Tadi Mas Cahyo sudah Banyak ngobrol di awal Dan sudah mengunci di awal Ternyata Kalau kita mau melihat Pribadi seseorang Itu tidak bisa dilihat Dari bentuk fisiknya Tidak bisa dilihat Dari penampilan fisiknya Tidak bisa juga dilihat Dari karakter bawaan lahirnya Tadi banyak contoh ya Ada orang mana Orang Jawa Orang Sunda Orang Batak Katanya banyak taktik Karakternya begitu Maka orang Batak Saya pernah dengar cerita Jadi orang Batak Karena dia banyak taktik Walaupun kadangkala Daya Daya dongnya rendah Tapi karena banyak taktik Dia selalu punya Punya cara Ini anekdot saja Dulu ada orang Batak Masih anak SD Biasanya kalau SD Itu disuruh maju Hafalan Pancasila Mumpung lagi Anget-anget Pancasila Silahkan maju Hafalan Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Betul teman-teman Betul Semua tepuk tangan Yang K2 Kemanusiaan yang adil dan beradab Betul teman-teman Betul Semuanya sore-sore Karena biasanya dia tidak bisa Ini Tumben dia Bisa Karena sore-sore meriah sekali Dia grogi Yang ketiga Keempat, kelima Aduh apa ya Dia lupa Tapi dia tetap bisa melanjutkan Yang K3 Keempat Sama kelima Sama dengan yang gemarin itu Kenapa orang Batak banyak Taktik Ada juga yang dilihat dari fisiknya Tadi dikasih contoh banyak sekali Tapi saya pernah juga baca Di internet Ada yang melihat dari fisiknya Itu orang Orang dayak Wanita dayak Orang dayak itu Biasanya dilihat dari apanya Wanita Dari telinganya Semakin panjang Semakin Semakin bagus Mata wanita dayak Pada zaman dulu Itu dikasih anting yang Gede-gede Kalau disini mungkin Mungkin antingnya ukuran gram Kalau di dayak itu mungkin ukurannya ons Jadi telinganya bisa ke Ke bawah Ada lagi Orang wanita Nyanmar Itu diukur dari apa Panjang Lehernya Lehernya Maka sejak kecil dikasih Kalong besi Itu bahaya Kalau dilepas bisa gini Kayak hiasan mobil ya Dilihat dari fisiknya Dan tadi sudah disampaikan juga Ternyata fisik tidak Tidak menentukan pribadi Seseorang Terus pribadi orang ditentukan oleh Oleh apa Sebenarnya di video tadi Sudah saya sampaikan Bahwa pribadi orang itu Ditentukan oleh dua hal Yang pertama adalah Akliah Atau pola pikir Yang kedua adalah Nafsiah Atau pola jiwa Apa itu akliah Bagaimana pola pikir itu bisa Membuat kita punya Kepribadian Islam Karena orang itu biasanya Sikapnya Tingkah lakunya Itu akan ditentukan Awalnya dari pola Pola pikirnya Bagaimana dia berpikir Maka itu akan berpengaruh Kepribadian dia Saya mau coba Ini biasa saya mainkan Ini apa? Apa ini? Oh ya korek api Ini korek api beneran Mau saya coba dulu ya Nah beneran ya Dan ini yang keluar api beneran Api itu panas atau tidak? Yakin Yakin bener Kalau api itu panas Yakin Yakin Kalau saya tanya begini Mau tidak Sekarang saya bakar dengan api Mau enggak? Pasti jawabnya Enggak mau Kenapa? Karena yakin Api itu panas Keyakinan Pemikiran tadi itu Berdampak pada perbuatan Saya enggak mau Dibakar dengan api Tapi begitu berubah Pemikirannya Sikapnya juga akan Berubah Coba saya akan Ubah pemikiran teman-teman Di sini Jadi mau Dibakar pakai api Caranya bagaimana? Dengan mengubah Pemikirannya Siap? Siap Teman-teman saya tunjukkan Api itu Yang saya bawa ini Enggak panas Enggak akan membakar Tangannya teman-teman Coba lihat Lihat ya Ini tangan beneran Dan ini api beneran ya Lihat Lihat Tuh Enggak panas Sama sekali Enggak kerasa panas Paling cuma anget saja Yang depan mungkin Bau gurih-gurih gitu ya Enggak panas sama sekali Loh kok bisa? Apakah saya kebal? Gini-gini saya pernah ke Banten Lewat ya Pakai base Saya coba lagi Coba lihat Enggak panas Padahal dibakar pakai Api Nah sekarang saya jelaskan Anda juga bisa Kenapa? Karena api itu akan membakar Butuh waktu Karena zat akan terbakar Kalau sudah sampai titik Bakar Nah kalau apinya Saya geser-geser Begitu kayak tadi Berarti sentuhan ke tangan saya Cepat atau lama? Cepat sekali Hanya seper berapa detik Maka enggak panas Enggak akan panas sama sekali Coba berdiri Yuk maju Nah Tepuk tangan buat temannya Mau saya coba? Mau Panas enggak? Cuma nanget Tepuk tangan buat teman Anda Kenapa? Tadinya enggak mau dipakar Enggak mau maju Tiba-tiba Kemudian Anda mau maju Gara-gara pikirannya berubah Kalau pikirannya berubah Maka sikapnya juga berubah Demikian juga kita Kalau banyak memahami Islam Banyak meyakini Keimanan Dan terus ingat pada keimanannya Insya Allah Itu akan berdampak kepada Perbuatan Yang pertama adalah pola pikir Dan yang kedua adalah pola sikap Bagaimana ketika dia berbuat Itu selalu didasarkan kepada Ajaran Ajaran-ajaran Islam Kembali ke pola pikir tadi Bagaimana keimanan itu akan berpengaruh kepada sikap kita Ingat ceritanya Nabi Yusuf Ingat ya Nabi Yusuf yang diguda oleh siapa Yulekho Yulekho Orangnya cantik sekali Dia istri bangsawan Dan kebetulan bangsawannya itu sangat penting Tahu sangat penting ya Bahasa Inggrisnya kalau enggak salah Very important Maksudnya apa Tidak bisa memberikan Kewajiban kepada istrinya Nafkah batinnya enggak bisa Jadi very important Maaf ini guyonan Orang-orang yang sudah menikah Nah Karena enggak bisa memberikan Kewajiban kepada istrinya Istrinya menggoda sih Yusuf Sudah pakai pakaian tipis Di dalam kamar Yusuf Sini Yusuf Apa jawaban Yusuf? Apakah dua orang itu Sebagai manurah tidak punya dorongan Punya dorongan keinginan Tapi Yusuf diingatkan oleh Keimanan dia Akhirnya apa? Yusuf jawab Lebih baik saya di penjara Daripada Nuruti keinginan kalian Jadi buat Yang Ikhwan maupun Ahwat Nanti Kalau ada yang ngajak begitu Jawabannya sudah tahu ya Misalnya kalau Bogor itu Biasanya diajaknya begini Ini kan malam minggu Ada Ikhwan SMS ke Ahwat Yuk Kita malam mingguan Ke puncak Dingin-dingin Kayaknya ini pas Yang Ahwat Tahu jawabannya ya Niru Nabi Yusuf Lebih baik saya di penjara Daripada puncak ya Nah kira-kira begitu Nah teman-teman semua Yang pertama adalah Pemikirannya Yang kedua adalah Pola Nafsi ya Atau pola Pola jiwa Bagaimana ketika dia mau bersikap Itu selalu disandarkan kepada Kepada Islam Atau disandarkan kepada syariat Syariat Islam Nah tentang yang kedua Nanti akan dikupas-suntas Di beberapa obrolan berikutnya Ini pengantar saja Saya kembalikan ke Mas Cahyo Baik Ada pengantar yang menarik Ternyata ada dua hal Yang tadi disampaikan Yaitu Yang namanya Nafsiah Islam Atau pola keberbedaan Islam Itu Ditentukan dua hal Yang pertama apa Akliah Islam Yang kedua Nafsiah Islam Yaitu Pola jiwa Pola perkelaku Nah mari kita lihat Saya punya kuis Punya kuis Lihat di depan Sudah Saya enggak kelihatan Ada Iya Oke Cukup ya Oke Saya mau tanya Ini jam pasir ya Berarti saya cerita tentang Jam dan pasir Baik Ketika Rasulullah datang Ke Mekah Ketika Rasulullah lahir di Mekah Ya gitu ya Ketika Rasulullah ketika itu lahir Kira-kira ada yang membenci Rasulullah enggak Ada enggak Ketika Rasulullah lahir Yang membenci Rasulullah enggak Enggak ada Semuanya mencinta Rasulullah Cinta banget sama Rasulullah Bahkan Empat orang paman Rasulullah Siapa aja pamannya Yang Sebenarnya banyak Tapi yang terkenal empat Siapa aja Yang baik Tapi enggak masuk Islam Siapa Abu Talib Baik banget Tapi enggak masuk Islam Ya Kenapa Karena keegoan Ego itu maksudnya Kalau saya masuk Islam Apakah dunia Jadi hati-hati Egoisme itu bisa Menutupi dihidayah Yang kedua Baik banget Dan dia masuk Islam Disebut sebagai Sayyid Suhada Siapa Hamzah Yang ketiga Abas Yang keempat ini Abu Lahab Yang jahat atau yang buruk Abu Lahab ini Jahatnya minta ampun Ya Buat biasa Tapi ketika Rasulullah lahir Beliau itu juga Mencinta Rasulullah Ketika Rasulullah Belum dia akan jadi Nabi Luar biasa Sampai beliau Keliling ke Mekah Menyampaikan apa Ini ponakanku lahir Pokoknya intinya seneng lah Kalau dalam bahasa lepas Dalam bahasa lepas Ya Itu kemudian Dia mengatakan Pokoknya ini Ini ponakanku Ganteng Sempurnya Keren lah Seneng Ngundang tetangga Syukuran Bahkan membebaskan Suwaibah Ya Membebaskan budak Sangking senengnya Abu Lahab Kepada Rasulullah Itu sebelum Menjadi Nabi Ya Sebelum jadi Nabi Ya Pada saat itu Kemudian apa Orang-orang Nasrani Orang-orang Yahudi itu Kalau titip sesuatu Itu mesti ke Rasulullah Maka Ngundang Rasulullah Disebut sebagai Gelar apa Alam Pokoknya Semua orang itu Mencintai Rasulullah Rasulullah Tidak pernah Bermasalah Dengan orang-orang Kafir kurais Tidak pernah Bermasalah Sebelum Rasulullah Diangkat di Nabi Tapi setelah Rasulullah Diangkat di Nabi Apa yang terjadi Coba Membenci semuanya Coba Ya Sebagian besar Membenci Rasulullah Berarti apa Rasulullah Tidak pernah Bermasalah Dalam akhlaknya Tidak pernah Sejak Kecil Sampai Ya Katakanlah Sebelum diangkat Nabi Akhlaknya Begitu mulia Setelah di Nabi Lebih mulia lagi Artinya Rasulullah Tidak pernah Hanya menyampaikan Akhlak Tapi kenapa Awalnya Mereka mencinta Rasulullah Mereka mengagumi Rasulullah Mereka sangat Sayang dengan Rasulullah Mereka bahkan Menitipkan Barang pada Rasulullah Tapi ketika Rasulullah Membawa Islam Maka Rasulullah Terus 180 derajat Dibenci oleh Orang-orang itu Apa yang diberikan Rasulullah Coba Awalnya mereka Tenang-tenang Senang kok Dengan Rasulullah Orangnya ranggi Perilakunya Begitu mulia Tapi ketika Membawa Islam Itu malah Rasulullah Dibenci Coba Kenapa Kenapa Karena Islam Membawa Tata hidup Standar Kebahagiaan Tata aturan hidup Yang baru Jadi Rasulullah itu Tidak pernah Berbentrokan Dengan mereka Dari si akhlak Karena akhlak Rasulullah itu Mulia sekali Mereka mencinta Rasulullah Tapi kalau sudah Bicara aturan kehidupan Bicara masalah Standar nilai Barulah Itu akan Berbenturan Dulu Wanita itu adalah Warisan Jadi kalau saya punya istri Saya meninggal Warisan untuk anak saya Adalah istri saya Boleh dinikahi Boleh digauli Terserah Ya Wanita itu Yang haid Wanita yang haid Itu adalah penyakit Itu zaman Mekah Jahiliyah Arab Jahiliyah Tapi apa yang dikatakan Rasulullah Ketika istrinya haid Rasulullah Tidur di pangkuannya Bahkan mengatakan apa Surga ditelapak kaki Wanita dimulakan Awalnya Kemudian standarnya Pola pikir masyarakat Yang kemudian Berbuah menjadi Sebuah budaya Itu yang terjadi apa Wanita direndahkan Tapi ketika Islam hadir Wanita ditinggikan Bentrok Pola pikirnya Sama Rasulullah Rasulullah bentrok Sama pola pikir Masyarakat Standar nilainya beda Homer dulu Seperti minuman Air putih Setelah Rasulullah Diangkat menjadi Nabi Hancur semuanya Itu kan Itu yang terjadi Maka teman-teman sekalian Ini pentingnya Pola pikir Ada quiz menarik Quiz ya Siap ya Coba Apa itu Siapa bisa menjawab Quiz ini Lihat ya Silahkan Satu Dua Tiga Silahkan dibaca Satu Dua Tiga Saya minta Satu Orang Amin 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 Sampai disana Tunggu di depan parkiran Gak apa-apa ya Rada lama Karena harus tunggu teman dulu Topuk tangan untuk kita Oke Saya mau tanya Ada huruf vokalnya gak Saya tadi cerita tentang bandara gak Saya tidak cerita tentang bandara Tidak cerita tentang pesawat Tidak cerita tentang mobil Tapi ketika ini saya sajikan Teman-teman 100% semuanya benar Tolong jemput saya di bandara Padahal huruf vokal itu ada 5 A, I, U, E, O Kenapa Anda tidak menjawab Tolong jemput saya di bundar Dibender Dibindir Dibundur Kenapa tiba-tiba di bandara Jangan lupa bahwa mobil merah Kenapa bukan mobil murah Coba Pikirannya sama kan Karena yang hitam lagi di bengkel Kalau sampai disana Kenapa gak disini Padahal ini banyak kemungkinan Disono, disana, disinu Disone Banyak sekali Dosinu Banyak sekali Kalau sampai disana Tunggu di depan parkir Kenapa bukan tunggu di depan parkur Macam gitu ya Hampir loncat-loncatkan itu kan Gak apa-apa ya rada lama Karena harus tunggu teman dulu Kenapa Mengatakan karena harus tunggu teman Bukan tumen Temon gitu ya Karena sangat mungkin Ini gak ada vokalnya Tapi sempurna Teman-teman semuanya Membaca ini yang sempurna Kalau abjad gundul Hilang lima vokal Bisa Berarti kalau arab gundul Ya Arab gundul itu Vokalnya cuman berapa? Tiga A I U Berarti akan sepi sempurna Karena yang lima Hilang aja Anda sempurna kok Apalagi cuman tiga Siap ya? Oke Coba Satu, dua, tiga Yuk Yang cuman tiga loh Cuman tiga loh Satu, dua, tiga Amin 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 Enggak ada yang bisa Oke Saya punya mantra Ikuti mantra saya Siap ya Dalam waktu kurang dari satu menit Anda bisa baca arab gundul Saya jamin Seratus persen Percaya pada saya Siap Bismillahirrahmanirrahim La hawla Wala quwata Illa billah Siap ya Sudah siap Satu, dua, tiga Yuk Baca, baca Sempurna Ini arab gundul loh Betul? Enggak ada harakatnya loh Andam ini Bismillah Kenapa Tidak mengatakan basmillah Busmulih Kenapa? Anda sempurna Ini juga gundul Tidak ada satupun Sheikh, ulama, imam Atau apapun Yang bisa mengajari Bacara gundul Secepat saya Cepat banget ya Pertanyaannya Oke Pertanyaannya Kenapa ini gak bisa Tetapi Next Ini bisa Kenapa? Karena 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 ini Sudah anda baca Sudah kita lihat Hampir setiap hari Setiap hari Sejak bahkan SD Sudah masuk Di pikiran kita Sehingga ketika Melihat ini Responnya otomatis Ini pentingnya Pula pikir Kalau ada masalah Respon anda seperti apa Itu tergantung Pula pikir Nah ini penting Kebiasaan apa yang sering Anda masukkan Di pikiran Itulah yang nanti Menjadi Penentu respon anda Saya bisa menebak Apa yang ada Dalam pikiran Teman-teman sekalian Tanpa harus Menjawab Siap ya Pikiran Pikirkan dalam Pikiran aja Dalam bener aja Gak usah diomongkan Siap ya Saya katakan gini Apapun Makanannya Minumannya Pasti gak usah dijawab Saya bisa menebak Semuanya Gak mungkin Jus apokat Gak mungkin Mesti teh itu Inisiannya SOSRO Kenapa? Itulah respon Sama ketika Kemudian disampaikan oleh Mas Didayat Pola pikir itu Menentukan Pola sikap Itu begitu Setiap hari Nonton film Korea Ya baper Yang dimasukkan Seperti itu Mari kita lihat Next Ini kayak acara Kudewe ya Training Kita lihat sekarang Sosial media Semua punya gadget Ya Semua punya TV Bahkan mungkin Inilah referensi hari ini Sinitron-sinitron aneh Next Ganteng-ganteng Sering gila Tiap hari nonton Seperti ini Ya Ganteng-ganteng Sering kaya Next Anak jalanan Atau mungkin Anak jajanan Ya Anak jajanan Ya Akibatnya Ini apa coba Ini akibatnya Ngeri sekali loh Referensi Pola pikir Semuanya dimasukkan Seperti ini Inilah Akibatnya Next Ini adalah tulisan Surat cinta Anak kelas 3 SD Zainab Semoga kamu suka Sama aku Zainab Kenapa kamu cantik Dan mempesona Ini apa sih Anak kelas 3 SD Panggilannya Sudah Bunda sama ayah Ya bunda Itu kelas 3 SD Kelas 6 SD Mungkin Kakek Kalau sudah SMP Almarhum Almarhumah Coba Lihat lagi Ini tulisan Anak SD Cinta adalah Anugerah dari Tuhan Karena pacarku Pernah membuat aku sedih Lalu aku putusin pacarku Bernama Jaya atau Joko Ya Tetapi biasanya Aku memanggil Joko Dan biasanya Dia membuatku Membuat aku Tersenyum Bahkan membuat Bahagia dan bangga Kayak puisi nasionalis Kira-kira itu ya Ini kelas 3 loh Ngeri kan Karena apa Referensi Pola pikirnya begitu Next Loh Cinta ditolak Murad SD mau bunuh diri Hati-hati loh Ini pola pikir loh Pembentukan pola pikir Melalui media Ngeri banget Next Tuh 62 persen 62,7 persen Blah-blah Medi sosial Ini apa Pornografi Pornokaksi Ya Bayangkan 62,7 persen Remaja Indonesia Telah melakukan hubungan Sek di luar nikah Empat hari yang lalu Saya dicurhatin langsung Seorang laki-laki Ya Dicurhatin langsung Seorang laki-laki Mengatakan Kelas 2 SMA Mengatakan gini Mohon maaf Saya kalau ciuman Bibir Sudah biasa Sampai Berkaca-kaca Dia itu Empat atau lima Hari yang lalu Ya Saya disurhatin Langsung di depan saya Sampai dia berkaca-kaca Taha saya itu Dengan materi tadi Saya ditampar-tampar Saya mau curhat Saya kalau hanya ciuman Bibir Sudah biasa Jadi kan Next Perilaku sekarang Tadi pola pikir Ini pola sikap Kita lihat Pola bagaimana Salah satunya Bagaimana fashion Kita lihat Next Ini idola anak-anak sekarang Ya Idul anak-anak sekarang Pengennya niru mereka Ya Allah Keren banget Ya Allah Putih Rambutnya Polen-pon dilempar Orang-orang desa Akibatnya kayak gini Lihat Akibatnya kayak gini Coba Loh Ngeri ya Oke Kita lihat lagi Loh Ada lagi Loh Cukup ya Cukup 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 Hentikan fitnah Hentikan fitnah Ya Next Oke Ini saya akan nyambung Berarti berikutnya adalah Ustadz Wimar Bagaimana manusia Merespon dan memutuskan Setiap masalah Hingga tantangan dalam kehidupan ini Tergantung referensi Pola pikir Pola pikir Yang kemudian Tadi sampaikan oleh Mas Hidayat Bagaimana membangun itu Bagaimana Terus tersantam Itulah yang nanti akan melahirkan respon Maka kalau kemudian Teman-teman sudah putus Mau sudah Jangan isi Pertanian kita dengan hal-hal yang membuat kita Nontonnya film India Film Turki Apalagi film Korea Nonton itu ya apa Palestina Wah gitu loh Itu nanti akan apa Tapi Palestina jangan sinetronnya Ya sama aja Maka teman-teman sekalian Pola pikir Sangat mempengaruhi apa Respon kita Untuk menghadapi Hati-hati Itu otomatis loh Ya Maka semakin banyak Respon Pola pikir kita Respon kita Respon yang Islam Nah begamen Akhidupan itu Membentuknya Kalau tadi sampaikan Kerangkanya Dua Akliah Bagaimana Bagaimana membentuk Keduanya Nah kita serahkan sepenuhnya Ke Ustadz Wimar Yang kebetulan Beliau adalah Nggawangi Fas Ya Fas tabikil khoyorat Itu apa Bagaimana pola pikir Dan pola kebiasaan itu Terbangun dengan baik Ya silahkan kepada Silahkan kepada Ustadz Wimar Untuk menyampaikan Ya Ini beliau itu Bahkan Alhamdulillah Antum itu Memang tak gini kan Bajunya hampir sama Ini Ini six pack Ini six month Enam bulan Jadi Beliau ini Menggawangi Follow up nya Yuk Nganji Namanya Fas tabikil khoyorat Orang-orang yang ikut Namanya Faster Jadi bagaimana Pola pikirnya dibangun Pola nafsiahnya Kebiasaan yang baik Itu juga dibangun Seperti apa Sepenuhnya Saya serahkan kepada Mas Bimar Bunggu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Walasrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi Wassahabihi ajma'i Nama ba'du Sehat semuanya? Wah gak semangat Sehat semuanya? Alhamdulillah Rupanya Assalamuala Maka untuk membuktikan sehat atau tidak Harus dites dulu Coba antar-antar semuanya Oke Sehat semuanya? Oke semua Kalau sehat Pegang dagunya semuanya Oke Tidak semua sehat ya Lebih banyak yang sakit Keliatannya Dagu Dagu Ini namanya Da Dagu Ini namanya Dahi Apa antum kalau mikir begini? Itu membuktikan teman-teman banyak yang tidak sehat Tapi gak apa-apalah ya Biar sehat Kita kemudian jelaskan apa yang kemudian tadi Mas Cahyo Coba jalankan tentang pola fikir Dan pola sikap Saya cepat saja Karena masih banyak harus yang berbicara di sini Ini insya Allah akan ada sebuah video menarik Jadi minggu depan Minggu depan Kita akan kemudian kumpul lagi Bagi teman-teman yang serius Kita akan bikin namanya Kelas eksekutif Yuk ngaji Di kota Bogor Insya Allah nanti ada Ustadz Hussein Dan teman-teman yang akan menggawangi Teman-teman yang ada di Bogor Insya Allah Bentuk kelasnya seperti apa Akan kita saksikan videonya Dan Kelas ini Itu adalah kelas yang kemudian Ya itu namanya Ustadz Felix ya Jangan bingung kalau dia duduk di tangga begitu ya Itu namanya Ustadz Felix Mereka melihat ke sana semua ya Masya Allah Baik Teman-teman Insya Allah minggu depan Kita akan kumpul lagi Kita akan bikin namanya Kelas eksekutif yuk ngaji Tempatnya insya Allah Di auditorium Lipi Bogor Tahu Ya dekat istana Bogor Itu dekat dekat rusa Cari rusa aja Nah tanya sama dia Insya Allah Tahu tempatnya nanti akan dimana Dan bentuk kelasnya akan semacam ini Kita lihat videonya Terima kasih telah menonton Ya kurang lebih kelasnya akan semacam itu Jadi akan ada kelas bentuknya seminar Ya nanti akan ada materi-materi kurikulum yang berkelanjutan Biar teman-teman bisa memahami Islam secara struktur Nah untuk mengikuti kelas ini Teman-teman bisa daftar Caranya gampang Caranya keluarin handphonenya Kalau bisa sekarang aja biar tidak lupa Jadi silakan keluarkan handphonenya Kita akan kemudian bikin kelas eksekutif yuk ngaji Bogor Event ini mungkin akan resmi kita jalankan setelah lebaran Tapi paling tidak minggu depan itu meetup pertamanya dulu Kelas perdananya dulu Nanti teman-teman buka browsernya Ketik ini nih Bit.ly slash YEN Bogor 6 Benar satu-satunya YEN Bogor 6 Bit.ly slash YEN Bogor 6 Kalau misalkan ada yang gak punya koneksi internet Minta tether sebelahnya Sebelahnya gak punya Ya muhasabah saja ya Kira-kira apa dosa teman-teman semuanya Nanti bisa daftar disitu Kalau mau gak repot Di foto aja nanti bisa daftar setelah acara Saya lanjutin ya Ini adalah cara kita di yuk ngaji Untuk bisa membangun pola fikir teman-teman Agar pola fikirnya menjadi islami Lalu bagaimana dengan pola sikap Nah ini yang kemudian saya mau kasih sharing ke teman-teman Manusia dengan ngaji semacam ini Ini kan teman-teman sedang ngaji nih ceritanya Dengan ngaji semacam ini Teman-teman itu akan berubah Dari tidak tahu itu menjadi tahu Tapi belum dari level Tidak bisa menjadi bisa Bedanya jauh Tahu dari tidak tahu itu kelar urusannya pakai pengajian Datang ke pengajian itu bikin kita tahu Tapi kalau teman-teman pengen bisa menerapkannya Pengen istiqomah jaganya Itu caranya bukan belajar Caranya apa? Caranya adalah dengan mencontoh Caranya harus ada orang yang ada di sekililing teman-teman Yang mencontohkan kebaikan Sehingga teman-teman tertular Karena manusia itu berubah karena mencontoh Belajar bikin tahu Kalau pengen bisa caranya gimana? Mencontoh Maka kita harus membangun lingkungan yang positif Komunitas yang baik Biar kita ketularan Nah ini yang harus teman-teman fahami Bahwa belajar itu penting Tetapi tidak cukup Karena belajar atau ngaji Hanya membentuk pola fikir Kalau pola sikapnya mau berubah Teman-teman harus membangun Kelompok yang bisa Membuat teman-teman terinfluence Contoh sederhana Dulu waktu sekolah SD, SMP atau SMA Lebih banyak mana yang masih kita ingat? Perkataan guru atau perkataan teman? Teman atau guru? Lebih banyak perkataan teman Karena influencingnya lebih kena Belajar setelah itu bisa lupa Habis ujian saja sudah lupa Tapi kalau misalkan nyontoh Itu bisa terus-terusan sampai sekarang Dan saya yakin Orang yang paling sering teman-teman contoh Orang tua, teman, sahabat Maka Rasulullah katakan Kalau kita sahabatan sama tukang minyak wangi Bau kita jadi wangi Kalau tukang abu gosok Bau kita jadi gosong Nah maka di komunitas yuk ngaji Selain teman-teman belajar Teman-teman juga nanti akan masuk ke sebuah komunitas Sebuah gerakan Di mana orang-orangnya akan senantiasa berkumpul Melakukan aktivitas-aktivitas pertemanan Tetapi di dalamnya dikemas dalam konsep yang islami Kalau tadi videonya teman-teman sudah melihat Ustadz Hidayat ngaji, ngajak-ngaji sambil hiking naik gunung Misalkan seperti itu Nah kurang lebih kegiatannya begini nih Yang punya sepeda, naik sepeda, naik gunung Tapi nanti setelah sape sampai di atas Sepedanya kita sendirin Kemudian kita bahas tentang islam Kemudian yang lain misalkan Ada yang suka nyemplung, nyemplung Ada yang kemudian sakit, kita datang Biasanya kalau orang sakit kita bawa apa? Kalau teman sakit kita bawa apa? Jenguk? Ya? Bawa buah-buahan gitu kan ya Bawa kue-kue gitu kan ya Padahal penyakitnya diabetes misalnya Itu gak ngefek sama salah Atau bawa uang gitu kan ya Bentar ya, pengumuman Ada mobil yang gak masuk Oh iya, ada pengumuman? Silahkan Mohon maaf Pengunjung ada yang pakai mobil ini F1363 1363 DW Dan B1452 BIW Agak menghalangi parkiran Jadi mohon Mobilnya gak tahu apa itu? Mobilnya Apa itu mobilnya ya? Pokoknya Nomornya F1363 DW Kemudian B1452 BIW BIW ya? BIW Ya silahkan Kalau disini kayaknya gak ada yang punya mobil Jadi gak mungkin kayaknya ya Ya silahkan Silahkan lanjut Sudah ya? Sudah ya Sebenarnya tadi informasi yang terakhir itu yang penting Mau ngeledek aja sebenarnya Ya kita lanjutin Nah jadi kalau misalkan ada teman sakit Biasanya kita cuma datang bawa buah-buahan Nah besok gak gitu Kita datang bawa apa? Bawa ustadz gitu kan ya Terus ngapain? Ngaji Di rumah sakit Bikin pengajian gitu Bahas tentang apa? Kematian Wah keren kan ya? Nah itu seru gitu Jadi biar inget gitu loh Waktu sehat itu berharga Jangan sampai kita sia-siakan gitu kan ya Nah terus apalagi Oh teman-teman biasanya pada suka main Makan di kafe Rujakan gitu kan ya Daripada cuma kumpul sama teman-teman Asik sendiri-sendiri Biasanya kan sukanya begitu kan ya Bilangnya kumpul sama teman-teman Cari restoran yang mahal Cafe yang paling mahal gitu kan ya Apa biasanya? Kopi apa? Jeko misalkan Atau Starbucks gitu kan ya Habis itu Selesai itu Kumpul-kumpul Garing-garingan Gak ngomong apa-apa Cuma pegang handphone Tapi pulangnya selfie gitu kan ya Habis selfie di upload Tulisannya apa? Seru banget nih kumpul sama teman-teman Hei itu gak ada isinya teman-teman sekalian gitu kan ya Satulah sudah pamer Karena pamer saya yakin Teman-teman pernah Pegang cappuccino cincau Terus selfie Gak pernah kan ya Tapi kalau Starbucks Kalau perlu sampai rumah dikocak lagi gitu kan Isi kopi kapal api gitu kan Di foto lagi gitu Nah sudah lah pamer Gak ada isinya Gak bermanfaat Dan menularkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk Nah makanya kalau kita bisa kumpul Dengan orang-orang yang soleh Dan saya yakin teman-teman datang ke sini Karena satu pilihan yang sama Ingin berubah Ingin hijrah Betul? Nah kita wadahi Biar teman-teman bisa sering kumpul Bisa sering main Yang suka nyemplung Nyemplung gitu kan ya Nah ini Ustadz Felixio Dalam kondisi tercemplung air Nah ini ada di sini Terus bisa main futsal Bisa main pingpong Ya apa sajalah ya Bahkan sesederhana main catur gitu kan ya Main catur Di warung kopi gitu kan ya Itu saya sedang melawan Mas Cahyo Itu baru sekali seumur hidup Saya main catur Seseorang itu menskakmat dirinya sendiri Nah ini Ini luar biasa ini Permainannya luar biasa ya Kita jalan-jalan gitu kan Alhamdulillah waktu itu pernah kita ke Danau Toba gitu kan Kita naik ke bukit yang paling tinggi Namanya apa itu? Si pisau-pisau atau apa ya? Bukan Ya pokoknya telah tinggi banget lah Kita naik ke sana gitu kan Ini ada tiga orang Satu saya di tengah Sebelah kanan Mas Hidayat Sebelah kiri Mas Cahyo Tidak hanya ngomong alor ngidul Tapi kita membahas masa depan gitu kan ya Di sini kita sedang ingin membuat Sebuah peradaban baru di tepian Danau Toba ya Insya Allah nanti desanya akan kita namakan dengan nama Konoha Maru gitu Nah ini desa Konoha Gakure gitu kan Nah itu jadi intinya itu gitu Jadi kita berteman Tetapi menularkan kebiasaan-kebiasaan baik Nah terkait dengan kebiasaan-kebiasaan Nah ini ada yang menarik Hari ini saya ingin sekaligus Melaunching sebuah aplikasi Dari Yuk Ngaji Dan teman-teman di Fasta Bikul Khaerat Namanya Fast Habits Fast Habits ini adalah sebuah aplikasi Yang akan kemudian membuat teman-teman mudah Menjalankan yang namanya Fast Habits Fast Habits itu apa? Fast Habits itu Kalau disingkat itu P-A-S-S Pas artinya lolos gitu P yang pertama itu praying Yang pertama Ini saya gak kelihatan saya gak maju gak apa-apa ya Yang pertama Sholat lima waktu Atau saya disana aja Yang pertama Sholat lima waktu Sholat lima waktu semua? Insya Allah Nah Kalau teman-teman sholat lima waktu Dan teman-teman hari itu berdoa Ini penting Banyak orang kepengen ngaji Banyak orang kepengen berubah Tapi lupa doa Maka di aplikasi ini teman-teman akan diingatkan Untuk berdoa Agar dapat hijrah Dan syukur ke depan bisa dakwah Mau dakwah? Mau mengemban amanah Islam? Membagikan Islam yang rahmatan bagi seluruh Allah? Mau? Nah Kalau teman-teman hari itu sudah sholat dan berdoa Teman-teman cek yang P Kalau kemudian ahlak yang kedua A Tidak datang terlambat Ini banyak sekali ya Ngaji saja Nah itu terlambat gitu kan ya Ngaji terlambat Apa terlambat? Apa terlambat? Sampai panitia itu kalau mikirin acara Itu ngalah sama yang terlambat Ustadz nanti mau datang jam berapa? Jam sembilan Ya sudah pengajian kita bikin jam tujuh Gitu biasanya Kenapa dia bikin jam tujuh? Karena nanti teman-teman datangnya jam delapan Ya acara penuh jam setengah sembilan Pas jam sembilan datang acaranya mulai Nah ini gak boleh terjadi Nah tidak datang terlambat Kalau hari itu teman-teman tidak datang terlambat Teman-teman bisa cek Tidak gibah dan berbohong Jadi kalau hari itu teman-teman sudah tidak bergibah Jaga lisan dari bohong, dari fitnah Ya dari ngomongin orang Teman-teman boleh cek yang A S itu studying Satu hari kita diminta satu jam saja Kita hidup 24 jam Kita minta satu jam saja Setengah jam buat baca buku islami Atau yang gak suka baca Tonton youtube kajian islami Gampang kan ya? Setengah jam saja Setengah jam sisanya baca Quran Kalau belum bisa baca Quran Belajar membaca Al-Quran Kalau sudah bisa baca Quran Bisa ditambah belajar tahsin Belajar tajwid Satu hari, satu jam saja Kalau teman-teman dalam hari itu melakukan itu Maka S-nya bisa dicentang Yang terakhir sharing Membagi Islam kepada yang lainnya Nah ini kuncinya hijrah Kalau teman-teman mengaji islam Dapat ilmu Tetapi tidak disampaikan lagi Saya yakin lupa Saya yakin lupa Yang laki-laki Kemarin jumatan Angkat tangan yang jumatan Oke Mas kemarin Hot tipnya ngomong apa mas? Temanya mas Ini jumatannya dimana sudah lupa Nah ini yang terjadi Kalau kita menerima ilmu Tapi tidak dipaksa untuk menyampaikan Nanti ilmu itu cepat lupa Maka disini Apapun yang kita dapati Dari pelajaran itu hari itu Kita harus mau untuk Men-sharing kepada orang lain Nah kalau itu teman-teman lakukan S-nya dicentang Dulu Sebelum ada aplikasi Kita punya kayak gini nih P, A, S, S Nanti yang disini ada tanda tangan faster Mirip kalau orang sekolah dulu Zaman terawai tau ya Ngantri gitu kan ya Nah alhamdulillah sekarang sudah ada aplikasinya Kita lihat preview tentang aplikasinya Ini namanya Fast Habits Dan mohon maaf Baru bisa ada di Android Kalau di iOS belum ada Di Android Silahkan teman-teman Buka Playstore Dan install aplikasi ini Namanya Fast Habits F-A-S-T Habits Pakai S Cek di Playstore Kemudian di install Aplikasinya kurang lebih begini Kita lihat ya Ini gambaran tentang aplikasinya Install dulu Di Playstore Gratis Tidak bayar Nanti kalau teman-teman sudah ikut Kelas Executive View ngaji Teman-teman bisa login Tapi kalau belum ikut Kelas Executive View ngaji Tetap bisa dipakai secara gratis Tidak ada masalah Masuk ke dalamnya Nah disana nanti Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang kami bangun dan insya Allah selain di Instagram di aplikasi ini nanti teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi ketika teman-teman yuk ngaji mengadakan acara-acara. Menarik ya? Karena aplikasinya gratis silahkan di download sekarang ngumpung masih ingat. Namanya apa tadi? Fast Habits. Semoga dengan aplikasi ini dan pas banget ini minggu depan sudah masuk bulan kuasa. Teman-teman satu bulan bisa jalankan ini dan syukur inilah yang kemudian saya, Ustaz Felix Sio, Mas Cahyo dan seluruh teman-teman yang ada di sini coba mendawamkan. Sederhana kan? Ibadah, doa, berakhlak yang baik, kemudian belajar dan membagikan apa yang kita tahu. Sederhana semacam itu, insya Allah keimanan kita terus meningkat dan hijrah teman-teman semakin mudah. Itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wimar, luar biasa. Jadi teknologi itu memang Alhamdulillah ya bisa seiring sejalan dengan keinginan hijrah kita. Jadi teknologi itu tidak hanya sekedar bicara masalah selfie-selfian, tapi ternyata juga bisa bikin aplikasi yang membuat kita hijrahnya bisa terkontrol ya. Alhamdulillah. Dan berikutnya teman-teman sekalian, kita akan ke Kang Hussein dulu ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman tolong pandangannya dijaga dulu ya. Walaupun di pojokan itu ada seseorang pakai batik, jangan dilirik dulu. Beliau sedang tanda tangan. Saya malah menjelaskan akhirnya lihat ke sana semua. Jadi insya Allah ini tidak diduga dan tidak dinyana ya. Beliau datang ke sini, teman-teman tidak menduga karena di poster tidak ada gitu ya. Dan sebenarnya itu rahasia kita aja ya. Kita pura-pura pengen kejutan aja. Padahal ya orangnya sama-sama aja gitu ya. Baik kita akan sambut ya silahkan ke Kang Hussein yang nanti akan menyampaikan bagaimana perjalanan yuk ngaji hingga menjelang Ramadan ini. Nah gitu ya, silahkan Kang Hussein. Monggo. Boleh di sini ya. Ji, monggo. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkonfirmasi dari data yang masuk. Kemarin saya cek yang jumlah 83 persen ya. Oh iya. 83 persen. Nggak usah tunjuk cangan, saya udah tahu namanya siapa saja. Ya, Alhamdulillah. Ini ada nggak yang hari ini baru pertama kali ikut acaranya yuk ngaji? Yang baru pertama kali? Cukup banyak ya, sekitar 60 persenan. Iya. 60 persen. Jadi biasa wengang. Silahkan tampil. Iya, survei dulu. Iya, betul. Ya, Alhamdulillah. Jadi yuk ngaji itu sudah hampir 2 tahun. Kita kemarin launching itu di Bogor, Juli tanggal 9. Mungkin pernah ada yang ikut ya di Lipi itu. Nah, ini sudah hampir 2 tahun dan sekarang Alhamdulillah sudah luar biasa membernya kelas online sudah sekitar 15.800. Kita juga sudah berkunjung ke 27 kota di Indonesia. Dua di antaranya ada di luar negeri, jadi 26 di Indonesia, dua kota di Hongkong dan Istanbul. Jadi cukup banyak membernya ada di mana-mana dan Alhamdulillah kita untuk tahun kedua ini kita ingin mengaktifkan teman-teman regional. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu yang sebelah atas itu ya, nah itu yang baru menikah cuma satu, cuma berdiri mas. Ini teman-teman kita yang sudah lebih awal bergabung sebagai tim regional Bogor. Ada sekitar 20 orang yang hari ini mulai seminggu kemarin itu menyiapkan semua persiapan untuk acara ini ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi Alhamdulillah berkat kerja keras mereka acara ini bisa terselenggara ya, luar biasa. Malam-malam masih ngangkatin karpet gitu ya, ngolor-ngolor kabel dan semuanya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit perkembangan yuk ngaji dengan alat musik, boleh ya? Boleh. Ada gitar, ada piano. Mau yang mana dulu kan? Mau yang mana dulu? Ya, ini Oh belum, belum. Kita pakai ini. Tes, cek tes 1, 2, 3. Lebih enak ini atau lebih enak ini? Lebih enak yang 1, 2, 3 atau lebih enak yang 1 juta? Itu guyonan saya kan? Yuk, boleh yang lain gitu loh. 1 miliar atau gitu loh ya. Ya. Oke. Di sini kebanyakan jomblo ya. Dari muka-mukanya kebanyakan kesurupan ya. Tahu kesurupan? Apa itu? Kesulitan urusan melupakan mantan. Tuh, aku bisa lucu juga. Lucu kok ngaku. Yuk, ngaji. Gitar. Iya, terus. Iya, ini gitar ya. Ini alat musik yang... Alat musik yang manja. Kenapa kan? Maunya dipeluk dulu baru bisa dimainin. Oh. Ini masih jumlah-jumlah semua. Oke. Gitar itu, senarnya ada 6. Tahu ya? Iya. Ada yang pernah ke bandara? Iya, pernah. Itu ada call sign-nya ya kalau di bandara itu ya. Stasiun Pesing. Nah, kalau di sini kan kebanyakan jomblo ya. Kalau di bandara kan suka ada call sign-nya. Di sini karena jomblo ada call sign-nya juga. Perhatian-perhatian. Hari ini tidak ada perhatian. Oh, karena jomblo ya? Karena jomblo. Tidak ada perhatian. Iya, ini ketawanya telat terus mas. Jadi tadi ya. Oke. Jadi, gitar itu kalau kita mainkan dari 6 nada ini. Kalau hanya, misal kita mainkan hanya satu senar saja. Ya, bosan lah. Bosan. Itu kalau hanya. Kayak jomblo kalau sendirian juga bosan ya. Jomblo ya. Bosenin. Menegangkan ya. Jomblo itu kayak rumah ya. Kenapa? Rumah itu kalau kosong banyak hantunya. Begitu juga kalau jomblo. Hatinya akan kosong ya. Terus kemana? Anggil toh. Punchline-nya gagal ya. Punchline-nya gagal ya. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi tidak lucu soalnya. Ini gitar ya? Iya, iya. Tadi kalau satu nada kan gak enak. Ini kalau kita mainkan nada satu senar saja. Kurang pas. Oh, yang cincau dia segini. Rasanya kayak? Kayak di Cina. Oh, ya. Rasanya di Cina. Misalnya nada lain. Bukan begitu, Jomblo. Waduh, masalah ini. Nah, itu. Kayak nuansanya kayak apa ya? Sunda-sunda. Kayak Sunda. Jadi, nada itu kalau dia dikomposisikan, dia akan menghasilkan sebuah suasana. Seperti itu. Begitu juga kalau di musik itu ada namanya akord. Akord itu kumpulan nada-nada yang dibunyikan secara bersamaan. Atau hampir bersamaan. Aku tahu. Tapi kamu... Tapi bukan begitu lagi. Rangga dan Cinta. Kenapa Rangga begini? Karena ada lulusan SMA. Rangga itu kalau Cinta bilang, Tapi, teman-teman. Itu karena Rangga lulusan SMA. Kalau Rangga lulusan STM beda. Teman-teman. Cintanya dipilok ya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu tentang akord. Suasananya beda. Suasananya beda. Itu akord-akord minor. Jadi, suara suasananya apa itu? Sedih, sedih. Suasananya sedih. Melo, melo. Melo. Misalnya, Ada di musik itu juga Tempo. Oh, iya. Jadi kan ada nada, Ada irama ya. Nada itu Frekuensi suaranya. Kalau tempo itu Kecepatan. Kecepatan. Iramanya. Iramanya. Misalnya kalau tempo-tempo cepat ya. Tempo-tempo cepat. Padahal lagunya bukan itu ya. Memang kayak gitu ya. Musik itu mirip-mirip. Itu yang tempo-tempo cepat. Kalau lambat. Tadi sama itu. Kita pakai akord yang sama. Tapi temponya kita lambatin. Sarang-sarang hai heo. Sarang-sarang-sarang-sarangnya. Nah. Itu tempo lambat. Sama-sama. Ini sama-sama nadanya. Sama-sama nadanya. Tapi temponya beda. Iya. Itu suasananya beda. Begitu juga. Kalau kita pakai keyboard. Kalau mau ngomong dengan saya, enggak usah begini. Gini, Kang. Saya ada sampai Kang Sen. Apakah ini keyboard ya, Kang? Keyboard. Gimana? Beliau itu bisa memainkan apapun. Termasuk memainkan hati wanita. Masya Allah ya. Nah, ini keyboard ya. Keyboard. Iya. Kita lihat. Beliau akan menjelaskan yuk ngaji dengan keyboard. Keyboard itu termasuk alat musik yang romantis. Kenapa kan? Soalnya tidak bisa jauh-jauh dari pemainnya. Lucu lah, lucu lah. Ya, levelnya KW2 lah. Nah, ini keyboard. Keyboard itu beda dikit dengan gitar. Kalau mau mainin keyboard, itu sebenarnya lebih gampang. Karena tinggal di tekan. Itu udah bunyi. Udah kan? Ini kalau di keyboard, kalau mau main lagu Cina kayak tadi, tinggal dipencet yang hitam. Bebas. Itu pasti jadi lagu Cina. Itu ada teorinya. Nanti saya terangkan. Oh, asik. Jadi nada-nada yang tadi disampaikan Mas Cahyo di awal tadi, kalau kita komposisikan, ini keyboard dan gitar. Gitar ini kan perbedaannya kan gak banyak ya. Itu gitar, ini keyboard. Ya. Ya, terus pie. Nah, tadi komposisi nada, komposisi nada-nada mayor, ada nada-nada minor. Di tengahnya itu ada nada mayor dan minor. Itu kalau kita bangun, itu bisa inspiratif, tapi agak-agak mengharukan. Pie, inspiratif, mengharukan-harukan. Nah, coba yang diperdengarkan dulu kan. Ini lagu apa ya? Rupa. Yang belakang gak usah nangis. Sesengguhan. Kayak pemain piano beneran. Oh iya, betul. Jadi, nanti ada rumusnya. Itu, dia di tengah-tengahnya. Jadi ada minornya, ada mayornya. Itu inspiratif biasanya. Tapi kalau kita ngambil di minor, misalnya kayak gini. Terus gak? Aku tahu lagunya ini. Bila tiba-tiba waktuku di ujung lelah. Ya, saya tahu lagi ini. Hah? Bicara Tepung beras perspere. Pokoknya semuanya lagu akhirnya... Tepung beras perspere. Ini tanda-tanda ngelih. Laper ya. Iya. Jadi, musik. Hubungannya sama Yuk Ngaji. Nah, itu. Saya dari tadi bingung. Gitar, ini kipot. Saya itu tahu semuanya. Itu permasalahan hubungannya itu bagaimana. Oke. Kalau kita buka kitab klasik ya. Tulisannya Alfarabi. Halaman berapa? Alfarabi. Baik. Alfarabi itu pernah mengatakan bahwa di bukunya ya Al-Musiko Al-Kabir. Jadi, di Islam itu ada buku musik juga ternyata. Judulnya Al-Musiko Al-Kabir. Itu ditulis di tahun 900-an oleh Alfarabi. Menyebutkan ada seorang ulama penemu notasi musik. Namanya Isha Al-Mausuli. Dia yang menemukan notasi Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Gimana mas? Nyanyainya? Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Fit Ah itu ya. Jangan ya. Jadi ada notasi musik Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Ada solvets atau solmisasi itu ternyata yang menemukan seorang ulama yang bernama Al-Ishaq Al-Mausuli. Makanya namanya Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Itu sebenarnya dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab Durar, Ma, Fa, So, La, Ti. Sudah pernah dengar? Durar, Ma, Fa, So, La, Ti. Jadi Durar, Ma, Fa, So, La, Ti itu kalau di bahasa Indonesia kan Durar itu artinya Mutiara, Ma, tidak, Fa, So, La, Ti. tidak terangkai. Jadi Durar, Ma, Fa, So, La, Si, Do itu arti dalam bahasa Indonesia itu adalah mutiara yang terpencar. Makanya kalau ingin indah dia harus dirangkai, harus disusun sehingga indah. Bulan lalu saya ke Erdin. Erdin itu salah satu provinsi di Turki sana. Istambul, dari Istambul ke Erdin itu sekitar 4 jam. Itu kalau sudah sampai Erdin itu kira-kira ke Yunani tinggal 7 km. Itu ada satu rumah sakit yang dibangun oleh Sultan Beyazid II. Namanya Darussifah. Nah, di sana ada ruangan-ruangan yang luar biasa. Salah satunya adalah ruangan untuk menterapi orang-orang yang stres gila. Jumlu, gak dapet-dapet. Karena riskan sekali sekarang kan angka-angka stres tinggi. Nah, itu salah satunya dengan musik. Jadi, turunan dari komposisinya Al-Farabi itu itu dibuat sebuah komposisi-komposisi sehingga kalau orang berubat ke situ itu diterapinya salah satunya dengan musik. Begitu juga dengan beberapa penyakit itu ada di sana. Nah, menariknya di situ begitu musik itu dirangkai maka akan menjadi sesuatu yang indah. Nah, sebenarnya filosofi Yungaji itu lima menit lagi. Filosofi Yungaji adalah merangkai sesuatu yang indah. Potensi-potensi yang ada ini kalau dirangkai ini menjadi sesuatu yang hebat. Kayak tadi Mas Wimar misalnya ketika mengadakan fast training Yungaji fast itu ada seseorang yang hebat di bidang IT. Nah, karena dia hebat di bidang IT kemudian Mas, aku mau dikasih kerjaan ini dalam dakwah. Oke, dibuatlah orang itu membuat aplikasi namanya fast habit. Webnya juga begitu. Yungaji ini juga begitu. Banyak sekali potensi yang ada termasuk apapun itu Nah, nanti kita kita kolaborasikan kita kumpulkan sehingga menjadi sesuatu yang yang hebat. Nah, kalau kita nanti sudah mulai mengkaji Islam itu kalau ini ada yang bawa kitab mungkin bisa dibuka Soheh Bukhari hadis nomor 6737 dari Habuhuroiroh An'abihuroirata oleh Rasulullah S.A.W. Kulu umati yat hulunal jannah illa man aba Pernah ada yang mendengar ini? Kemudian para sahabat nanya Kulu ya Rasulullah wa maya ba maya ba Rasulullah mengatakan man ato'ani man ato'ani daholal jannah wa man asoni lakot aba artinya gini kira-kira pada suatu ketika ini ada para sahabat ini kumpul kayak gini nih salah satunya ada Hurairah Abu Hurairah tadi yang dengerin tadi jadi Rasulullah mengatakan Kulu umati yat hulunal jannah Soheh Bukhari nomor 6737 atau kalau dibuka di Fatul Bari itu di nomor 7280 Fatul Bari itu ditulis oleh Ibnu Hajar al-askolani dia juga menulis sebuah kitab namanya Buluhul Marom nanti bisa dibuka isinya tadi matan hadisnya Kulu umati yat hulunal jannah setiap umatku nanti akan masuk surga ilah man aba kecuali yang enggan nah pada saat itu para sahabat ini pada nanya kok ada ya orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah maya siapa sih yang kok enggan kok ada yang enggan sih gitu kemudian Rasulullah mengatakan man atoni man atoni man atoni daholal jannah siapa sih tadi siapa yang taat kepadaku pada Rasulullah pada Allah dan kepada seluruh perintahnya daholal jannah dia nanti yang masuk surga man asoni siapa yang ingkar siapa yang bermaksiat kepadaku lakot aba maka sesungguhnya dia enggan jadi orang yang enggan masuk surga itu adalah orang yang gak mau taat nah di yuk ngaji ini tadi kalau kita bicara musik untayan nada untayan potensi yang ada semuanya dikumpulkan untuk apa untuk menuju kepada ketaatan dan hari ini kita akan membuktikan ini adalah teman-teman semuanya yang semoga mudah-mudahan adalah orang-orang yang tidak enggan orang-orang yang berjuang menuju ketaatan dan yuk ngaji mewadahi itu disini ada mas cahyo ada mas hidayat sebentar lagi ada banyak teman-teman yang nanti akan share mereka sudah berbuat apa untuk mendekat diri kepada ketaatan forumnya ini bisa dengan komunitas yuk ngaji ini saya kira itu dan ramadhan besok itu mudah-mudahan momen untuk mendekatkan diri kita kepada ketaatan makanya yuk ngaji mengadakan basic class apa tadi namanya nama programnya sulit apalagi materinya jadi pertemuan pertama pertemuan dasar yuk ngaji yang namanya fast fast tabikul herod insyaallah nanti di lipi jadi nanti yang mendaftar saya tadi sudah lihat yang mendaftar sudah 150 alhamdulillah seatnya cuma 250 tinggal 100 lagi tapi enggak tahu saya tinggal sepuluh jam kesini ya mungkin sudah jadi yang belum mungkin segera silahkan nanti akan dikonfirmasi saya kira itu mas perkembangan yuk ngaji secara singkat silahkan saya kembali tepuk tangan tukang husan ya alhamdulillah baik tadi sekilas perkembangan yuk ngaji dan sekaligus positioning positioning seperti apa yuk ngaji di tengah kalangan muda alhamdulillah dan kalau tadi sampaikan potensi-potensi itu akan muncul seiring dengan katakanlah ngaji kita potensi itu insyaallah tidak akan mati jadi ketika ada punya kreativitas itu juga akan kita salurkan dan kita akan insyaallah kedatangan dua tamu tenang saja Ustadz Felik nanti ngisi belakangan pas kita makan siang jadi ngisi piring masing-masing baik ada dua orang tamu insyaallah ini spesial sekali bagaimana before afternya beliau sebelum dan sesudah hijrah potensinya juga tetap tersalurkan tetapi kemudian ternyata potensi ini bisa menopang dakwah nah ini yang kita sebut sebagai tadi potensi dikumpulkan tapi mengarah ke satu titik yaitu ketaatan siapa dia baik kita akan panggil baik siap ya baik yang pertama yang pertama ini adalah seorang penulis beliau lahir dari rahim ibunya hasil kasih sayang dari bapaknya dan beliau berbaju abu-abu mari kita tampilkan kita sambut kita tampilkan sahabat saya mas Muhammad Saif potensinya apa karyanya apa Alhamdulillah berbobot insyaallah tipikal laki-laki setia jadi nanti kalau teman-teman cari suami cari yang seperti mas Isa yang badannya gede kayak saya juga biasanya laki-laki yang gendut tipikal setia kenapa laki-laki yang gendut insyaallah tidak akan mungkin mengejar wanita lain jangan kan ngejar jalannya capek banget dan laki-laki yang gendut biasanya tipikal apa penyayang itu jadi kalau ada makanan sayang kalau gak dimakan ya Alhamdulillah ya silahkan duduk di mana nih di tengah ya boleh lah ya panitia mungkin satu kursi lagi ya dan berikutnya ini apakah hanya sekedar seorang apa dari ihwan enggak juga ya karena dakwah itu harus ditupang oleh serulah muslimin ya termasuk ini seorang akhwat yang luar biasa karya-karyanya juga luar biasa kita panggilkan Mbak Benefico saya minta satu kursi dong mana satu kursi mana Mbak Benefico lagi belanja di mal ya oh enggak ya Alhamdulillah baik disini jadi mohon maaf untuk Mbak Benefico nanti duduknya di bawah ya karena memang ini aturannya tidak boleh sepanggung ya mohon maaf ini kita taat pada aturannya silahkan Alhamdulillah tepu tangan untuk kita semuanya seperti apa karyanya seperti apa kesan dan apa ya kebahagiaannya di saat menemukan apa ya yuk ngaji atau sudah berda'at atau sudah berhijrah tapi ternyata potensinya enggak hilang malah justru lebih tersalurkan baik pertama kali saya akan berikan waktu silahkan kepada kayaknya Mbak Benefico dulu ya kayaknya mungkin ada karya-karya yang mau ditampilkan sudah siap oh iya nanti nak kalau mau belanja ya ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya silahkan Mbak Benefico tepu tangan untuk Mbak Benefico ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Ustaz Cahyo ini kita bukan talk show jadinya oh bukan mau belanja aja kita ya Alhamdulillah saya berdiri aja ya Ustaz boleh ya saya dikasih tempat duduk jadi makin enggak kelihatan oh iya betul kayak minion ya Alhamdulillah ya yuk teman-teman sekalian terima kasih sudah hadir ke sini di sini kita mau sharing-sharing aja tentang mungkin masalah hijrah teman-teman nama saya itu kalau yang mungkin kenalnya di sosial media tahunya ad Benefico jadi kadang-kadang memang suka dipanggil Benefico tapi memang sebenarnya nama asli saya itu adalah Emeralda Nur Agni apa? Emeralda? Emeralda Nur Agni Emeralda Nur Agni Emeralda Nur Agni oh Agni Agni kaya-kaya kaya Agni ya Emeralda Nur Agni tapi memang yang juga banyak yang enggak tahu kalau nama saya sendiri panggilannya ya nama panggilan saya sendiri itu sehari-hari adalah Dinda jadi aslinya yang mana? Emeralda Nur Agni Benefico Dinda yang mana aja boleh mas yang mana aja boleh dipanggil apapun boleh ya dipanggil apapun boleh asal jangan om oh iya asal tidak dipanggil oleh Allah SWT ya belum siap bagus ya jadi saya kan juga orang yang termasuk hijrah gitu ya kayak teman-teman sekalian gitu jadi dulu tuh memang saya tuh gak ngerti apa-apa tentang Islam gak ngerti sama sekali bahkan mungkin termasuk yang golongan alergi alergi sama Islam alergi sama ngaji kalau misalnya ngaji itu banyak banget alasannya yang sakit perut lah yang belum gunting kuku lah dan lain sebagainya gitu pokoknya ada aja alasannya karena apa? karena memang dulu itu kehidupan saya lingkungan saya itu juga lingkungan yang memang ini ya jadi saya tuh dulu kuliah di sebuah universitas ya universitas di daerah Karawaci ngambil jurusan desain komunikasi visual jadi memang bergaulnya sama anak yang njeni-nyeni gitu ya kayak Ustaz Cahyo bisa dilihat orang seni bentuknya kayak begitu ya kan gak jelas gitu ya dikonfirmasi sendiri saya gak maksud ngomong gitu Ustaz ya kayak gitulah kehidupannya jadi memang bergaulnya sama orang-orang yang banyakkan liberal terus kemudian bebas ya semuanya ngikutin hau nafsu gitu jadi terus ketika ngomongin Islam apalagi ngomongin syariat Islam gitu bawaannya udah keburu takut duluan bawaannya udah keburu males duluan alergi duluan gitu karena apa? karena itu tadi biasanya kalau saya datang ke kajian gitu ya saya tuh takut banget sama Ustaznya karena semua yang Ustaznya bilang itu biasanya yang justru saya malah langgar jadi Ustaznya bilang suruh berhijab saya gak berhijab Ustaznya bilang gak boleh yang namanya perempuan dan laki-laki yang bukan mahrum jalan berdua-duaan dan pacaran saya justru aktivis pacaran makanya saya tuh dulu ya alergi gitu kan sama yang namanya ajaran-ajaran Islam karena apa? karena perasaan saya yang enak-enak itu kok kayaknya gak boleh dalam Islam sampai akhirnya Alhamdulillah ketika saya ngaji saya hijrah ya kisah hijrah saya mungkin teman-teman disini ada yang sudah baca buku Yo Berhijab mungkin yang di belakang ada yang udah pernah baca yang mas-masnya ditanyain juga gak? ya gak apa-apa mas bukunya boleh nanti kan punya istri ya kan mau punya anak gitu kan anaknya kalau perempuan kan perlu tahu juga ilmunya jadi memang bukunya itu bukan hanya untuk perempuan aja tapi yang laki-laki yang ikhwan juga insya Allah pasti akan kepakai dan bermanfaat ya jadi kisah hijrah saya ada disitu kalau teman-teman misalnya mau baca yang belum tahu silahkan dibaca aja nah tapi disini memang kan kehidupan saya itu dulu ibaratnya ya anak yang dekat dengan seni dan lain sebagainya kayak gitu yang hidupnya ya tadi katanya Ustaz Cahyo gak jelas kayak gitu nah terus ketika saya hijrah ada rasa khawatiran gitu kan bahwasannya ketika saya pindah dunia gitu kan dari dunia yang liberal dan bebas dan gak pake aturan dan segala macem tiba-tiba ngaji belajar tentang Islam ngomongnya tentang syariat Islam dan aturan-aturan segala macem pasti banyak juga diantara teman-teman yang ngerasa entar gimana gitu entar gimana kalau hijrah entar susah entar gak bisa ngapa-ngapain dan mungkin itu juga yang jadi hambatan ya Ustaz ya kadang-kadang ya buat orang yang mau hijrah gitu karena takut nanti gak bisa nyesuai lingkungannya takut kemudian jadi gak punya kerjaan lagi gitu misalnya kayak seorang artis yang dulu apa namanya seniman gitu ya yang misalnya sukanya gambar orang gambar cewek dan lain sebagainya terus nanti kemudian pas dia hijrah kan yang seperti-seperti gak boleh lagi gitu kan kayak ceritanya Ustadz Wimar juga dia sebagai apa tukang foto tukang syuting tukang syuting dan biasanya syutingnya ya objeknya yang senonoh-senonoh gitu ya kalau misalnya banyakkan kerjaannya gitu nah ketika hijrah kan gak mungkin lagi bisa yang kayak gitu-gitu tapi memang disitu saya mau mencoba membuktikan juga ya teman-teman ya bahwa ternyata anggapan-anggapan kita itu anggapan-anggapan yang sebenarnya belum tentu terjadi dan juga ternyata itu gak terbukti Alhamdulillah ketika saya hijrah justru malah saya itu jadi lebih banyak ide lebih banyak hal-hal yang rasanya kayaknya perlu banget nih kita buat karya-karya jadi ketika akhirnya saya ngaji dan ketika dapat pencerahan tentang Islam dan saya tuh gemes saya tuh gemes saya tuh greget pengen banget ilmu-ilmu ini harusnya bukan cuma saya aja yang tahu harusnya orang-orang yang profilnya kayak saya nih yang dulu alergi sama Islam dan lain sebagainya juga harusnya tahu gitu supaya jadi terklarifikasi gitu kan makanya disitu saya akhirnya greget memang karena saya basicnya desain desain komunikasi visual bikin grafis bikin buku dan lain sebagainya maka kemudian akhirnya saya memanfaatkanlah justru dakwah itu dengan apa namanya ya kemampuan yang saya punya ada karya-karyanya karya-karyanya mungkin bisa ditampilin jadi buat teman-teman ada ya mana karyanya ini kok nampilin film kayak gini karya-karyanya ada oh ada mana kok gak ada suaranya ya jadi ketika kita berdakwah gitu kan ketika kita ngaji ketika kita hijrah jadi bukan berarti kemudian kita gak bisa berkarya lagi justru malah itu jadi sumber ide banget buat saya saya ketemu dengan Ustadz Felix saya ketemu dengan beliau-beliau yang di atas panggung ini gitu jadi malah kesempatan banget untuk menjadikan kemampuan saya yang dulu saya pelajarin waktu kuliah gitu untuk dibawa menjadi cara-cara untuk berdakwah cara-cara untuk menyampaikan Islam dengan kemasan yang lebih asik jadi kayak contohnya waktu itu saya dapat dari Ustadz Felix diajakin untuk bikin buku udah putusin aja dan buku Yobir Hijab itu debut pertama kali saya bikin gitu kan dan waktu itu apa namanya sebelumnya itu saya memang juga sudah pernah punya karya juga punya karya buku juga gitu ya tapi kemudian memang isinya tuh ya itu gak jelas gitu isinya gak jelas dan ketika ketemu sama Ustadz Felix ditawarin ide tentang Islam ini loh yang harusnya kita bikin ini loh yang harusnya kita promosikan kita bikin kita bikin viral kita bikin masif semua orang harus tahu dan disitu akhirnya saya justru malah ngerasa semakin produktif jadi teman-teman jangan khawatir ketika hijrah ketika berganti lingkungan gitu bahwasannya nanti akan mematikan potensi kita mematikan kreativitas kita ternyata enggak kok justru malah kita makin kreatif apalagi kalau misalnya kayak waktu kita bikin buku salah satu bukunya itu ada namanya Kilafah Remake jadi disitu memang kita berhati-hati sekali dengan hukum menggambar makhluk bernyawa jadi ketika kita diingatkan oleh seorang Ustadz gitu ya oleh teman-teman oleh Ustadz-Ustadz kita tentang hukum menggambar makhluk bernyawa lalu yang pertama kali sih kita rasa kayaknya kok Islam tuh jadi susah gitu ya kalau misalnya kita harus ngambil hukum yang itu gitu enggak boleh nih gambar yang kebiasaannya gambar orang gambar yang lucu-lucu dan lain sebagainya gitu tapi kemudian justru disitu tantangan kan buat kita gimana caranya supaya bisa tetap menampilkan sesuatu yang kreatif yang asik tanpa ngelanggar syariat tanpa kita melanggar sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan dan disitu justru pintu kreatifnya itu tuh justru makin kebuka gitu oh ternyata kita bisa juga mengeksplore dengan cara yang lain membuat sesuatu dengan cara yang berbeda pakai ikon pakai gambar-gambar bangunan dan lain sebagainya jadi insya Allah gak akan mati kemampuan kita kalau misalnya kita arahkan ke jalan dakwah insya Allah justru berpahala karya terakhir yang sudah dibuat apa karya terakhir oh iya karya terakhir jadi promo aja nih ustad ya oh boleh 10% karya terakhir Alhamdulillah yang sudah launching bukunya teman-teman udah ada yang baca art of dakwah art of dakwah belum pada beli belum pada punya belum pada baca berarti bagus kesempatan ya langsung dari sini ke toko buku terdekat hubungi ini ya buku sip jadi itu buku yang terakhir baru di launching sama ustad Felik Siau art of dakwah isinya memang menceritakan tentang kondisi dakwah hari ini dan gimana kita sih bisa kontribusi terutama anak muda-anak muda gitu kan ya yang dimana kemarin ustad Felik nulis tentang hidayah itu ada di jempol ya lebih kurang memang isinya seperti itu jadi kita itu walau misalnya gak bisa ngomong di depan kemudian kita masih sedikit ilmunya masih baru belajar lagi dari awal tapi itu gak menghalangi kita untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan oke baik tepuk tangan untuk Mbak Benefico ya Mbak Risa silahkan duduk kembali dan kita akan berikan waktu ya barang satu menit lah ya untuk Mas Isa ya satu menit dua detik lah kira-kira baik ini beliau adalah seorang penulis ya ini boleh saya ambil boleh boleh makasih Mas ya ada yang sudah punya belum punya ya 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 bayar kontrakan dulu gak bapak ya oke ini is enemy of ghozi oh berarti ini cerita terakhir ini tentang ghozi enggak ya iya terakhir oh terakhir ya ada yang sudah ini berarti sudah berapa edisi ya lima kelima ke enam ya ada yang sudah yang punya yang ke satu ada kedua ketiga keempat yang cuman satu Masya Allah disini yang kaya cuman satu ternyata ya Alhamdulillah gak apa-apa ya baik beliau adalah seorang penulis ya yang luar biasa ya ini juga kerjasama dengan Mas Felixio juga Mas Saif Muhammad Issa bagaimana kemudian kontribusi beliau tentang potensi beliau kemudian bisa menopang dakwah dengan apa beliau menopang dakwah silahkan Mas Saif terima kasih banyak Ustaz Cahayo diri baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam 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 Senang sekali bisa berbagi bersama kawan-kawan sekalian bersama Ustaz-Ustaz yang luar biasa yang saya banyak belajar dari beliau-beliau ini Sebenarnya saya secara personal enggak begitu jauh beda dengan semua anak muda yang ada di luar sana jadi memang mereka masih muda aku masih muda Alhamdulillah pacaran kemudian ngelakuin berbagai hal yang enggak enggak penting gitu ya tapi kemudian hidup mesti berubah hidup mesti berubah hidup mesti kalau kata anak muda sekarang move on betul pacaran kemudian ditinggalkan dulu Alhamdulillah sekali-kalinya doang pacaran sekali-sekalinya doang sesat tapi kemudian karena ada salah seorang kakak kelas yang ngasih dakwah nah kembali kepada dakwah dakwah kemudian dia memberitahu saya tentang banyak hal tentang Islam oh bawa pacaran itu begini hukumnya begini begini maka kemudian oh iya juga ya benar juga ya benar juga ya maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengambil hidayah itu mengambil petunjuk itu dari sana kemudian enggak berhenti sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Felix Yau semalam kalau misalnya ada yang ikut event tadi malam ya cinta Quran bahwa kalau misalnya ada orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT bagi dirinya maka Allah akan membuat dia fakih dengan agama nah maka setelah hijrah tentunya jangan berhenti sampai disitu tapi harus dilanjutkan dengan mempelajari agama membuat diri kita fakih terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan agama karena memang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Felix yang itu merupakan hadis Nabi Muhammad itu juga adalah sebuah itu adalah satu-satunya hal yang dikehendaki oleh Allah SWT kalau misalnya orang ingin menjadi baik baik berarti harus berbanding lurus dengan pengetahuan agama kalau misalnya kita mau hijrah tapi pengetahuan agamanya segitu-segitu terus ya kurang beruntung Anda belum beruntung jadi memang harus berbanding lurus dengan keinginan kita buat mempelajari agama nah dari situ dari dari semangat seperti itu maka kemudian semenjak kira-kira tahun 2002 kelas 2 SMA saya belajar terus sebagaimana Mbak Benefico juga terus belajar belajar dan kemudian semenjak kelas 2 SMA juga saya punya cita-cita mau jadi penulis nah begitu jadi waktu itu guru bahasa Indonesia Mas Hayo kalau mengarang pada suatu hari nah itu guru bahasa Indonesia yang mengajarkan mengarang pada suatu hari itulah yang kemudian menyemangati saya bahwa dia bilang ada bakat ada bakat nulis katanya begitu maka dia kemudian mendorong saya beliau mendorong saya buat ikut sebuah lomba gitu lomba karya tulis ilmiah kemudian lomba karya tulis itu dipresentasikan di sebuah kampus cukup bagus di Bandung eh tidak disangka-sangka menang mas nulis apa ketika itu nulis pada suatu hari pada suatu hari menang Alhamdulillah Alhamdulillah menang kemudian semenjak itu saya terus menulis sampai sekarang nulis apa ya nulis apa aja tapi kemudian dengan ilmu dengan pengetahuan-pengetahuan Islam yang sudah saya dapatkan maka apa yang saya tulis lebih terarah nah kembali arah maka ilmu dan Islam inilah yang kemudian membuat segala hal yang ada dalam diri kita menjadi lebih terarah oke lah misalnya saya mau jadi penulis semenjak kelas 2 SMA tapi kalau misalnya saya gak pernah belajar Islam misalnya mas maka bisa jadi yang saya tulis karya-karya novel-novel yang baper melulu misalnya atau karya-karya yang malah justru mengajak kepada hal-hal yang gak baik dalam tanda kutip saya pengen kasih contoh misalnya ada buku-buku yang mengungkap tempat-tempat kemaksiatan di Jakarta misalnya nah kalau misalnya orang membaca tulisan itu ya tentunya dia bukan akan menghindari tempat-tempat itu tetapi karena tulisannya itu sedemikian atraktif yang mengungkap bagaimana sih serunya bagaimana serunya berkunjung ke tempat-tempat maksiat tadi ya orang malah bakal penasaran penasaran dan kemudian datang ke situ itu semua adalah keajaiban sebuah tulisan begitu kira-kira nah maka kalau misalnya saya gak belajar Islam gak berhijrah tentu tulisan-tulisan saya gak bakal menjadi tulisan-tulisan yang sebagaimana mungkin kawan-kawan pernah baca sekarang tulisan-tulisan saya malah bakal justru menghancurkan umat dan bahkan menghancurkan diri saya sendiri karena kalau misalnya ada orang baca tulisan seorang kemudian dia berbuat buruk gara-gara tulisan itu maka dosanya juga tercurah kepada orang yang menulisnya nah makanya hati-hati nah demikianlah kalau misalnya ilmu dalam hijrah itu kita mencari ilmu terus menerus terus ditambah terus ditingkatkan ya kemudian kita juga bertemu dengan teman-teman yang lebih baik pemahaman ilmunya teman-teman yang lebih islami dan kemudian kita belajar dari mereka mudah-mudahan segala potensi yang ada dalam diri kita apapun yang kita bisa segala hal yang ada dalam diri kita inner beauty katanya nah itu mudah-mudahan bisa lebih terarah ke arah yang baik ke arah islam sebagaimana novel yang saya garap selama ini di bawah arahan Nusut Felix Gozi itu juga adalah wujud dari apa-apa yang saya pelajari tentang islam selama ini apa yang saya pahami apa yang saya ketahui tentang islam tentang jihad visabilillah misalnya tentang sejarah Turki Usmani tentang sejarah Paragozi Sultan Muhammad Al-Fati penaklukan Konstantinopel dan sebagainya itu semua dituangkan dalam novel itu dan mudah-mudahan bisa bisa memberikan sedikit sumbangsih demi memperbaiki generasi kita yang sudah sedemikian sedemikian parah ya sebagaimana yang sudah diuraikan oleh para ustadz sebelumnya ustadz Wimar menyinggung itu ustadz Cahyo juga menyinggung bahwa memang generasi kita sudah sedemikian parah nah dengan belajar islam dengan berhijrah kemudian terus mempelajari islam menumbuh kembangkan terus pemahaman-pemahaman dan ilmu-ilmu islam yang ada dalam diri kita mudah-mudahan semua potensi yang kita punya bisa diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik ini dibawa untuk hadiah atau apa ini iya boleh nah ini kok gak ikhlas ya boleh ikhlas ya nanti untuk hadiah tapi nanti baik sebelum kita menuju ke ustadz Felik tolong semua pasang headsetnya dipasang dan di volume yang keras nanti pas mas Felik ngomong jadi gak kedengeran semuanya baik sebelum kita lanjutkan ke pemateri berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya satu pertanyaan saja kepada para pembicara ini satu dulu yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rizka Yunanda saya dari Bekasti Ustadz oh Bekasti iya saya mau bertanya ini kan temanya tentang hijrah gitu ya apa sih hal apa yang pertama kali banget yang harus kita lakuin kalau kita udah niat mau hijrah gitu jadi apa sih namanya pokoknya apa yang harus kita lakuin kalau misalnya kita udah niat nih mau hijrah apa yang harus kita lakuin selanjutnya kayak sunnah-sunnah apa kayak kewajiban apa yang harus kita lakuin terlebih dahulu terima kasih ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dan yang nanti akan yang akan menjawab adalah Ustadz Felix dan kita panggil Ustadz Felix ini cara memanggilnya dengan pertanyaan Alhamdulillah Alhamdulillah kan gaknya kan di posternya kan gak ada Ustadz Felix itu kita sembunyikan dibalik poster desainnya sebenarnya dibalik poster itu ya Alhamdulillah iya nah sebenarnya ada dua hal yang mau kita sampaikan atau kita tanyakan ke Ustadz Felix terkait sebenarnya bukan masalah hijrah aja sebenarnya tetapi bagaimana Romantun take proof ya gitu silahkan Ustadz Felix baik terima kasih baik silahkan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Adamin Wassalatu wassalam wa lasura fil anbiya wal mursalin wa ada adihi wa sahbihi ajmain syadu anna ilaha illallah syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da wa qallallahu ta'ala fil kitabihi al-karim ha'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim inaddina indallahil islam Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah sungguh kita tidak pernah akan ada di sini seandainya Allah tidak mengizinkan kita untuk berada di sini dan sungguh kita juga tidak ada gunanya berada di sini seandainya Allah tidak menjaga keimanan di dalam dada kita dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan keimanan itu tetap dijaga di dalam dada kita sampai dengan kita menghadap kepadanya salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad salallahu alaihi wassalam manusia muli yang menjadi panutan kita teladan kita dan mudah-mudahan ketika dia umil kiamah Rasul pun mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya sehingga layak bagi kita untuk mengikuti beliau di belakang barisan beliau untuk memasuki surganya Allah dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama amin Alhamdulillah ikhwanifilnya syaudi rahmati Allah yang pada hari ini hadir jadi memang disengaja untuk memang saya tidak ditampilkan di poster karena memang saya diminta sama Mas Usain udah Antum gak usah hadir saja gitu kan tapi Alhamdulillah karena saya masih mencintai teman-teman sekalian jadi saya tetap hadir dan pada hari ini saya cuma ingin menguatkan saja ya teman-teman sekalian tentang apa yang tadi disampaikan dan mudah-mudahan nanti akan menjawab tentang yang hijrah karena teman-teman semua yang hadir disini pasti pengen hijrah dan saya pun juga adalah orang-orang yang hijrah dibandingkan dengan hijrahnya teman-teman saya mungkin hijrahnya agak jauh kenapa? karena saya hijrahnya dari luar agama lalu menuju agama Islam saya cari agama Islam selama 5 tahun setelah saya hijrah saking senangnya saya pelajari agama Islam saking senangnya saya mau agar apa yang saya alami ini orang lain juga merasakan karena itulah kita buat yang namanya yuk ngaji untuk memfasilitasi teman-teman agar mau hijrah di jalan Allah agar mereka mau untuk jadi orang-orang yang baik jadi orang-orang yang bisa bermanfaat juga bagi yang lain nah itulah tentang hijrah pada hari ini dan saya juga tahu teman-teman sekalian hijrah itu tidak pernah mudah makanya hadiahnya surga karena kalau hijrah itu mudah hadiahnya kipas angin gitu kan ya nah maka beruntunglah bagi teman-teman sekalian yang sudah dibukakan oleh Allah SWT pintu hijrah karena gak semua orang itu dibukakan pintu seperti itu nah kenapa? tadi sudah disampaikan saya sampaikan barusan semalam ada satu hadis yang sangat baik sekali untuk teman-teman ingat bahwasannya Rasulullah SAW menyampaikan jadi ketika Allah menginginkan pada seseorang itu perkara yang baik maka baik itu Allah sama dengankan dengan maka Allah akan memudahkan dia maka Allah akan memberikan keluasan baginya Allah akan bukakan pendengarannya Allah akan mudahkan langkahnya menuju tempat-tempat yang dia bisa memperbaiki agamanya lah karena kenapa? karena segala sesuatu tanpa agama itu gak ada apa-apanya orang kira bahwa kebaikan itu kadang-kadang ada pada duit maka orang sibuk banyak cari duit orang kira kebaikan kadang-kadang ada pada popularitas maka orang banyak sibuk cari popularitas saya kemarin pergi ke Bali selagi nunggu untuk giliran ngomong di belakang layar di belakang panggung tiba-tiba ada seorang cewek nyamperin saya sendirian gitu kan ya waduh saya sampai kaget ini jangan-jangan saya mau kayak Nabi Yusuf gitu kan ya robek di belakang atau robek di depan gitu kan ya kalau ceritanya saya enggak kenapa? enggak ada yang robek kenapa? sudah buka baju duluan gitu kan ya ini salah satu contohnya ini ketika datangin saya sendirian ahwatnya ternyata bilang begini Ustadz saya mohon doanya doa apa mbak? dia bilang tolong doakan saya Ustadz supaya saya jadi populer seperti Ustadz saya ketawa lah kenapa? dia kira populer itu perkara yang baik orang-orang populer itu stres semuanya teman-teman sekalian saya ketemu banyak sekali artis-artis puluhan artis semua bilang saya sama Ustadz dulu kami kira duit bikin kami bahagia dulu kami kira terkenal itu enak tapi orang enggak ngerti kami sebenarnya siapa yang ngerti kami sebenarnya adalah driver kami sopir kami lah kenapa? kami dadadada senyum-senyum depan fans kami tiba-tiba kami masuk dalam mobil kami lalu kami terdiam kami kemudian naikkan kaca disitulah kami sebenarnya kami enggak menemukan bahagia disitu kami enggak menemukan ada arti disana lah kenapa? Allah sudah katakan dari awal fa yufakihu sorry yufakihu fit din Allah fakihkan dalam perkara agama banyak orang mengira punya rumah mewah itu baik banyak orang mengira punya duit banyak itu baik banyak orang mengira terkenal itu baik catat baik-baik teman-teman sekalian catat baik-baik seandainya semua itu adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang spesial maka orang kafir enggak akan dikasih jelas? karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya rohman dan rohim rohman itu semuanya dikasih muslim ataupun kafir tapi yang rohim ini hanya disediakan bagi orang-orang yang beriman artinya adalah apa? seandainya semua yang disangka oleh orang-orang itu adalah sesuatu yang baik itu orang kafir juga bakal sorry orang kafir enggak bakal dikasih kalau benar spesial tapi coba lihat ada enggak yang orang kafir enggak punya terus antum punya ada enggak kira-kira? ada itu yang spesial apa? keimanan mampu untuk bangun malam ketika orang sedang tidur menangisi dosa-dosa merasa diri salah mau kemudian untuk berhijrah di jalan yang lebih baik mengeluarkan uang tapi rasanya seneng lah kenapa? visabilillah ketika kita kemudian mutusin pacar lantas kita merasa tenang itu perkara yang Allah enggak kasih kecuali bagi orang-orang yang beriman mampu membaca Al-Quran walaupun antum kemudian lagi sakit tenggorokan walaupun antum sibuk Allah kemudian luangkan waktu antum untuk sholat duha misalnya untuk kemudian melakukan sholat-sholat rawatib untuk kemudian beribadah kepadanya itu yang namanya khairan yufakihu viddin nah maka kalau kita bisa melihat hal seperti itu insya Allah hijrah kita akan semakin mudah yang antum cari sebenarnya apa? dalam hijrah yang antum cari itu apa dalam hidup ini? hidup ini enggak banyak ada yang 15 tahun selesai ada yang puluhan tahun selesai ada yang kemarin yang viral di sosial media masuk islam jadi ustadah kemudian jalan sama sekeluarga kecelakaan di jalan tol meninggal semuanya sebelum sempat Ramadan artinya apa? urusannya sudah selesai dia sudah dikasih Allah khairan perkaranya kenapa antum dan saya masih ada di sini mungkin khairan yang Allah kasih itu belum selesai bagi kita untuk bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa dipahami teman-teman sekalian artinya adalah apa? perkara kebaikan itu kalau kita sudah faham tentang tujuan hidup kita maka semua perkara akan selesai insya Allah nah melalui kemudian hari ini saya cuma ingin berpesan saja begini teman-teman sekalian sebelum teman-teman tahu nanti bagaimana cara istiqomah untuk hijrah teman-teman perlu tahu betul kita ini hijrah mau jadi apa? gitu kan ya karena banyak orang yang salah faham ketika mereka hijrah mereka pikir bahwa ketika mereka hijrah cukup dengan sholat saja mereka selesai cukup dengan baca Quran saja mereka selesai cukup dengan perbaiki puasa saja mereka selesai padahal Islam bukan hanya seperti itu nih saya kasih tahu sudah pernah baca buku Irah? Islam Rahmatanil Alamin? sudah pernah ya? kalau belum saya kasih tahu sedikit kuncinya jadi gini teman-teman sekalian Rasulullah SAW ada gak ahlak yang lebih mulia daripada beliau? ada gak ahlak yang lebih mulia daripada beliau? dimana di muka bumi ini ketika ada seseorang jalan-jalan pakai selendang kemudian selendangnya dilihat orang bagus ditarik saya mau selendangnya bagus banget padahal sakit ditarik sudah dikasihkan ini bagimu mungkin kita belum bisa begitu kan ya HPmu bagus banget wah ini beli sendiri ya ahlak mana yang lebih bagus daripada Rasulullah? dilemparin kotoran tenak gak pernah marah diinjek kepala ketika sholat juga gak ada marahnya gitu kan ya peduli pada orang lain punya makanan dibagi pada orang menyelamatkan orang-orang lain orang lain punya masalah jadi masalah dia juga gak ada ahlak yang lebih mulia daripada ahlaknya Rasulullah pertanyaan berikutnya ada gak nasab yang lebih mulia daripada nasabnya Rasulullah dihadapan orang-orang Qurais gak ada ada gak orang-orang yang lebih dipercaya daripada Rasulullah ketika di zamannya di Jaziratul Arab gak ada tapi coba lihat teman-teman sekalian orang yang begitu indah ahlaknya itu orang yang begitu jujur perbuatannya itu orang yang begitu banyak membantu orang itu dan disenangi oleh semua orang itu mendadak berubah jadi dibenci dan most wanted di seluruh Jaziratul Arab paham? mendadak jadi most wanted dan dimusuhi di seluruh Jaziratul Arab gak hanya dia dimusuhi yang pro kepada dia semuanya dihina yang pro pada dia semuanya ditangkap semuanya disiksa pertanyaannya kok bisa berubah 180 derajat seperti itu dari orang yang paling dicintai orang yang paling disenangi orang senang mengadekat-dekat dia dengan orang yang jadi yang paling dihina dibenci most wanted di seluruh Jaziratul Arab yang beda apa? sebelum dibenci sama sesudah dibenci ada yang tahu? yang beda apa? apa yang beda? yang beda Islam sebelum Islam datang Rasulullah disukai dengan ahlaknya disukai dengan perbuatannya disukai dengan apa yang amlekat pada dia tapi begitu Islam datang dia dibenci pertanyaannya apa yang dibawa Islam sehingga Rasulullah dibenci? apa yang dibawa Islam sehingga Rasulullah dibenci? paham? yang Rasulullah bawa Seandainya, kita andai-andaikan Seandainya Rasulullah lewat Islamnya Cuma mengajarkan, kalau misalnya berpakaian Pakai sorban, kalau misalnya berpakaian Pakai jubah, orang-orang Quresh benci atau tidak? Karena orang Quresh juga pakai sorban Dan pakai jubah, kalau seandainya Seandainya, hanya Ketika Rasul bawa aturan itu cuma misalnya contoh Jenggotnya tolong dipanjangi, gitu kan ya Lalu kemudian sholatnya tolong diperbanyak Sama orang tua tolong lebih hormat lagi Dibenci atau tidak? Tidak, kenapa Rasul dibenci? Rasul datang membawa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan Yang layak untuk diibadahi Melainkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Langsung Quresh geger Kalau gitu, lah ta'u zam manat kemana? Kalau seandainya Tidak ada yang diibadahi serangan Allah Berarti hanya aturan Allah yang layak untuk ditaati Lantas aturan gue gimana? Lah aku sudah status quo ratusan tahun Mengajak umat untuk taat kepada aku Dan kelompok-kelompok aku itu Lah kalau sani dia datang bawa aturan lain Gimana ceritanya? Wanita dapat warisan Gila, mana ada cerita dapat warisan wanita Wanita itu tidak boleh dapat warisan Wanita itu cuma orang biasa Bukan biasa bahkan dibawa laki-laki Stres kan? Bisa dipahami teman-teman sekalian Yang dibawa oleh Rasulullah Sesuatu yang sangat dahsyat Sesuatu yang sangat hebat Sehingga membuat orang-orang yang kemudian berada di dekat Rasul Tahu betul alasan apa mereka mati Paham? Penting banget Alasan apa mereka mati Ketika mereka sudah tahu alasan apa mereka mati Saat itu Antum baru menemukan alasan kenapa Antum harus hidup Paham ya? Jadi kalau sampai sekarang Antum gak tahu untuk apa Antum mati Dan Antum gak tahu mau apa Antum mati Berarti Antum gak layak hidup sebenarnya Lah kenapa? Lah mati yang cuma sekali aja Antum gak punya alasan Apalagi hidup yang belum tentu sampai kapan Nah kalau Antum sudah punya alasan mati Sudah tahu bagaimana Antum maunya mati Berarti Antum punya alasan untuk hidup Itu yang Rasulullah tanamkan pada para sahabat Dan dalam bahasa Islam itulah namanya akidah Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladzina minqoblikum la'allakum tatakun Siapa yang dipanggil? Orang-orang beriman Siapa orang-orang beriman? Alladzina yu'minu nabil goib Mereka yakin dengan perkara goib Bahwa ada kehidupan setelah mati Maka untuk kehidupan setelah mati itu matinya harus seperti apa? Bahwa kalau saatnya anda pengikut-pengikut yang gak percaya pada goib Mesti anda tidak akan semangat dalam hidup Lah kenapa? Karena matinya gak tau mau kemana Kecepatan Bagus gitu Nah yang pengen saya kasih tau Saya ulangi sedikit bahwa Yang Rasulullah sampaikan ini perkara yang dahsyat Kalau antum mau hijrah Antum harus tau Antum disiapkan untuk perkara-perkara yang besar Nah karena itulah dibuat yang namanya Yuk ngaji tadi Yuk ngaji dalam perkara Al-Quran namanya Ikro Ayat yang pertama turun namanya Ikro Salah Ayat yang pertama turun namanya Apa? Ayat yang turun namanya Al-alak Salah Ayat yang pertama turun Ikro Bismi rabbi Kaladih khalaq Bacalah Kajilah Analisis lah Telaah lah Dengan nama Allah yang Maha Kuasa Dengan itu anda akan tau Tujuan hidup anda itu apa Karena anda tau Dari mana anda diciptakan Anda tau anda dari Allah Mati Cuma akan kembali pada Allah Maka apa urusan manusia Kalau tidak setuju dengan apa yang Allah bawa Tidak ada sama sekali Kalau manusia seneng Alhamdulillah Maka antum punya sebuah semangat hidup Seperti Wimar Ketika hijrah Dia punya semangat hidup Kenapa? Menyadarkan sebanyak mungkin orang Kenapa? Dia pengetahuannya tenang keimanan Membawa dia untuk cinta pada manusia Dan pengen manusia itu mendapatkan Apa yang dia dapatkan Sama seperti Oh sudah pergi Mbak Dinda tadi Mbak Benefico Dulunya seorang roker gitu kan ya Suaminya juga sama Seorang roker Berhijrah Dia punya tujuan hidup Kenapa? Dia tau matinya mau seperti apa Sama di depan saya ini Ini calon-calon mayit semua Gitu kan ya Bisa jadi mereka duluan Saya belakangan Mau dibalik? Mau dibalik oke Bisa jadi saya belakangan Mereka duluan Mau dibalik lagi? Bisa jadi mereka belakangan Tapi mereka Sorry Bisa jadi saya duluan Tapi mereka duluan Lebih daripada saya Nah ini adalah semua sama Nah memahami semua itu Baru memberikan sebuah tujuan Pada hijrah Kalau sudah tau itu Baru yang kedua Baru gabungkanlah diri kita Pada orang-orang yang benar Maka dibentuk komunitas Karena kenapa? Yang namanya hijrah ini Yang alamiahnya Itu harus bersama komunitas Kalau gak bersama komunitas Mesti lemes Karena namanya jalan Islam ini Senantiasa dikisahkan di dalam Al-Quran Tempuhannya panjang Likunya banyak Halangannya Dimana-mana Kalau anda tidak bersama-sama Anda mesti gagal Gitu kan ya Allah mengatakan misalnya di dalam surat Al-Ankabut Apakah manusia dibiarkan Merasa dirinya beriman Sementara mereka tidak di uji Dalam perjalanan keimanannya itu Tidak Mereka pasti di uji Misalnya lagi di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 216 Dikatakan bahwa Ada tiga hal yang menghalangi orang Untuk masuk pada surganya Allah Apa? Misalnya Ad-Dorok wa zulzilu Sorry Ad-Dorok wa zulzilu Lalu kemudian Dikasih kemudian bencana Dikasih kemudian goncangan-goncangan Sampai kemudian mereka merasa Kalau seandainya goncangan-goncangan ini Bisa menyebabkan saya mati Bisa menyebabkan saya bahaya Dikasih malapetaka Kengerian dan goncangan Nah ini adalah perkara-perkara Yang menanti orang menuju pada surganya Allah Nah kalau seandainya teman-teman Tidak bareng-bareng Sama saja kayak naik gunung sendirian Paham teman-teman sekalian Kadang-kadang kita merasa Kalau kita sendirian Itu jalannya lebih cepat Betul Tapi tidak akan tahan lama Tapi kalau kita bareng-bareng Disitulah hijrah punya makna Ada yang ingetin Karena kita bukan orang yang sendirian Itu yang kedua Yang ketiga Ada aturan-aturan dan keterpaksaan Kalau seandainya anda hijrah Itu anda tidak bikin aturan Anda tidak diatur sama orang Tidak diatur sama satu institusi Maka bisa jadi kita akan cepat lemes Maka bisa jadi kita akan cepat merasa Apa namanya? Futur Tapi kalau ada aturan Insya Allah itu akan semakin baik Tiga Satu akidah Dua jamaah Yang ketiga adalah Aturan-aturan Aturan ini Bila makna apa? Aturan negara Contoh misalnya Tadi kita sudah bilang Ada gak yang pengen anaknya Terjerumus dalam pornografi? Ada gak yang pengen anaknya Terjerumus dalam pornografi? Bahkan aktor porno pun Itu ketika diwawancarai Dia bilang Cukup saya aja Yang jadi aktor porno Nanti kalau anak-anak saya Jangan sampai terjerumus Dalam hal yang sama Pertanyaannya Sekarang Di Indonesia Misalnya kita lihat Pornografi Boleh atau tidak? Pornografi boleh atau tidak? Tidak boleh Pada kenyataannya Kira-kira gimana? Tau glodok? Tau? Tau glodok? Tau glodok? Tau Jualan apa deh glodok? Selain elektronik apa? Masih di CD apa? Masih dibacakan Bacakan apa mas? Harganya berapa harganya? Oh goceng Wah ada distributor disini Coba lihat Video yang gak benar Dijualnya goceng Nah sementara video-video yang Pengajian yang islami Mungkin dijualnya lebih mahal Nah apa artinya? Artinya begitu mudah Konten-konten pornografi Didapatkan di negeri ini Bahkan kemudian Tidak usah disaring Bahkan pernyataan-pernyataan Pemegang kebijakannya apa? Lebih berbahaya Situs-situs islami Daripada situs-situs pornografi Dan gitu kan ya Ini yang terjadi Lah kenapa? Difasilitasi Nah ketika difasilitasi Jadinya parah Coba bedakan di dalam islam Di dalam islam Nanti kalau syaret islam ditegakkan Tidak ada yang diperbolehkan Namanya pornografi Jangankan pornografi Lihat ahwat yang buka aurat saja Susah Lalu bagaimana dengan laki-lakinya? Laki-laki juga dijaga Kalau belum bisa nikah Dinikahkan Dulu di khilafah Usmania Itu ada satu kebijakan Bahwa kalau ada di atas 25 tahun Belum nikah Maka dinikahkan masal Paham teman-teman sekalian? Asik kan ya? Nah harusnya Anda merindukan Tegaknya islam gitu kan ya? Karena kalau Anda tidak bisa nikah Anda dinikahkan masal Mau pilih mana kan gitu kan ya? Di atas 25 Belum nikah itu berbahaya Lah kenapa? Anda pasti akan bermaksiat Kalau di atas 25 Belum nikah lah Kenapa? Akan membawa banyak masalah tadi Kepikiran Ngelihat sesuatu Nggak ada pelampiasan Maka di dalam islam Ada peraturan Dinikahkan secara masal Nah itu kemudian di dalam islam Dipuk-puk gitu kan ya Sabar gitu kan ya Di atas 25 Nah ini yang terjadi Nah intinya adalah Yang pengen saya katakan Sudah beristikomah lah Keadaan sekarang ini Yang antum melihat di negeri ini Ini justru menjadi cambukan buat antum Ketika antum datang ke sini Antum sudah punya modal untuk hijrah Ketahui Yang sekarang antum melihat Ini yang terjadi di masanya Rasulullah SAW Kalau antum hijrahnya cuma Salat doang Kalau antum hijrahnya cuma Puasa doang Kalau antum hijrahnya cuma Baca Quran doang Cuma dari segi lahirnya saja Sedangkan ini antum Nggak ada yang berubah Maka antum tidak akan pernah Berubah siapapun Dan Kalau itu cuma terjadi Begitu saja Lihat musuh-musuh islam Nggak akan takut sama antum Dan saya kasih tahu Musuh-musuh islam Senantiasa membawa ke zuliman Dan alamiahnya agama ini Bawa cahaya Insya Allah Nah kalau antum benar-benar Mempelajari islam Pemikiran-pemikiran islam Yang sudah Rasulullah Wariskan itu Insya Allah Antum tidak hanya menangin diri sendiri Tapi juga insya Allah Menerangi orang lain Ciri khasnya apa Catat baik-baik Cari alasan untuk mati Kalau antum sudah dapat alasan untuk mati Antum punya alasan untuk hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Super sekali ya Super luar biasa Sudah paham sampai disini Baik 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 Terima kasih pada Al-Fat Felik Boleh bertanya Kepada siapapun Baik pada Kang Hussein Kepada Mas Isa Mungkin bagaimana sih Tip menulis untuk dakwah Yang disukai anak-anak muda Karena setiap tulisan Tentunya punya warna yang berbeda Tulisannya Mas Isa Beda dengan tulisannya Mas Felik Tulisannya Mas Felik Beda dengan tulisannya Mas Hidayat Kalau Mas Hidayat itu tulisannya Taipo semua ya Taipo semua Jadi salah ketik semuanya Maka kalau di Yungaji Mas Daitu disebut sebagai Mister Taipo Beda dengan tulisan saya Karena saya juga memang gak pernah tulis Oke baik silahkan Ada waktu sekitar 15 menit Untuk kita bisa tanya jawab Pertanyaan Iya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya nama saya Lani Pertanyaan saya untuk Para pembicara termasuk Tadi mbaknya Oh mbak Benefico Ya nanti mbak Benefico Jawab lewat belakang ya Gimana Pertanyaannya Momen atau Ya istilahnya Momen apa yang membuat Para pembicara ini Akhirnya memutuskan untuk Berhijrah Momen apa gitu Akhirnya titik Titik Momen itulah gitu Iya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebenernya Saya juga termasuk baru untuk berhijrah Nah dari perjalanan saya Saya menemukan ada beberapa Islam Tapi ada jadi berkubu-kubu seperti itu Nah Pada saat saya kesini ada Dia bilang Yang ini salah Nah saya kesini Dia bilang yang itu juga salah Nah gimana Supaya cara pandang saya Bener-bener Oh saya harus kesini Jadi saya bingung Kesini salah Kesitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya Oh iya Nama saya Dwi dari Tanjung Priuk Dwi? Berarti anak nomor ketiga ya Oh dua ya Saya ini Mungkin dalam proses berhijrah ya start Saya mau bertanya Bagaimana kalau kita ini ingin berhijrah Cuma ada kendala dari orang tua itu sendiri Yang udah berpikiran Dari pikirannya mungkin liberalis itu Rupamu lele Iya Jauh Lebih memikirkan dunia mungkin Bagaimana kita meyakinkan orang tua itu ustad Sedangkan kita juga harus patuh kepada Orang tua terutama ibu Terima kasih Baik ada empat pertanyaan Ini kayaknya dapat semuanya Cuma jawabnya singkat-singkat ya Tentang momentum hijrah Ke Kang Hussein dulu kayaknya Kang Hussein kapan sih Mulai kemudian ngaji, dakwah Momentumnya apa gitu ya Apa mungkin saat tertolak Kemudian galau gitu ya Dulu belum ada galau ya Saya gak pernah ditolak ya Tapi diinjak-injak ya Ya Kayak yang menghack Yuk ngaji kemarin kan Bagaimana saya harus mengikhlaskan seseorang Kalau aku pun tidak pernah memiliki dia Dalam ya Dalam dan gak bisa muncul lagi ya Gimana kan Momentum Momentum Saya kira Kalau kita lihat ya Hadis dari Ustaz Felix tadi Itu di Musnad Ahmad Hadis nomor 16.231 Wah Tahu-tahu Sercing kok tadi ya Ya Man aroda Man aroda Iza arodallah Bi khoirin Khoirin Iza ketika Ketika Allah menghendaki hambanya Bi abdin itu kalau dalam bahasa Arab itu Nakiroh Nakiroh itu dimanapun kapanpun siapapun Jadi gak marifat ya Jadi Kalau kita bicara hijrah dalam konteks momentum tadi Maka Kita pertama tidak perlu menunggu momentum Karena Tadi ya Ketika Allah menghendaki seorang menjadi lebih baik Bi abdin Kepada hambanya Itu nakiroh dia Kapanpun Dimanapun Siapapun Gitu Jadi Itu gak ditunggu Hidayah itu Seperti Sinar matahari yang ada Yang kita itu ada di dalam rumah Ketika kita mau melihat matahari Kita tinggal keluar membuka jendela Jadi Seperti itu Sebenarnya ada penjelasan agak panjang Cuman waktu saya kan hanya 3 menit Iya betul Jadi kapanpun Dimanapun Dan siapapun Itu menjadi sesuatu yang Pantas kita Kita garis bawahi Bisa jadi prosesnya gak Gak seketika Mas Felik tadi berapa? 5 tahun Untuk Untuk Apa namanya Mendalami Islam Saya juga Prosesnya Panjang Begitu Jadi Kalau menurut saya Tidak ada satu momen Yang Itu bentuknya Titik Gitu Tapi bisa jadi sebuah garis Yang agak panjang Dan garis ini bisa jadi Gak pernah berhenti Sampai kita Nanti Meninggal Karena yang namanya Perbaikan Hijrah Itu kan Never ending improvement Bahas Bahasamu itu loh Kan Aku mau wangkung Ya jadi Tidak ada batasnya Oleh sebab itu Merasa Aku sudah berhenti Berijrah Bisa jadi Dia baru satu step Naik Yang kemudian Dia harus menampak Step-step berikutnya Karena tidak ada yang Menjamin bahwa orang itu Akan Hebat Akan Akan Husnul Khotimah Pada satu titik itu Bisa jadi lebih panjang Timelannya Jadi Hadis tadi Saya kira bisa menjadi Referensi buat kita Bahwa Prosesnya panjang loh Dan kita harus selalu Istiqomah Makanya yang Pertanyaan yang awal tadi Pesan saya ada Tiga R ya Pertama adalah Referensi Fakih itu kan Fakih itu Kaitannya dengan Sakofah yang masuk Kemudian dipahami Kemudian dilaksanakan Dan kemudian bisa Diajarkan Jadi Seperti mas Cahka tadi Sampaikan di awal Ada Arab itu ya Bismillah kan Gampang Tapi kalau Selebihnya enggak Artinya Referensi harus masuk dulu R Referensi Tiga R R yang pertama adalah Referensi R yang kedua adalah Relasi 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 Jadi ada komunitas Ada teman-teman yang memang Menjaga kita Ada teman-teman yang mengajarkan Yang bisa sharing dan seterusnya R yang ketiga Yang ketiga adalah Reaktualisasi Jadi Apa yang kita terima Apa yang kita dapatkan Harus kita share kepada orang lain Nah nanti sesi mas Wimar Minggu depan Itu seharian bersama mas Wimar Nanti juga ada mas Isya Insya Allah ya Bisa ada hadir Di Auditorium Nanti kita Beliau akan men-share Apa-apa yang sudah didapatkan Dan ini Peluangnya sangat Sangat langka sekali Karena Hanya minggu besok Saya sudah Plot Empat Minggu Ternyata Minggu depannya sudah Ke Jogja Kemudian Di kota-kota lain Sudah Sudah sangat penuh Jadi Besok minggu Besok minggu Yang bisa hadir Nanti mendaftar Silahkan Jangan Apa Jangan Sampai kelewatan Dengan Kesempatan yang ada Jawabannya Kayak gitu Gak apa-apa ya Gak apa-apa Ya Baik Jadi kalau Anda Pengen dijerah Segera putus Sama pacar Itu momentum Terbaik Anda Jadi ngaji Putus mau pacar Jadi ngaji Gak kalau Ngaji aja Oh putus Sama pacar Kalau masih dayat Ini kayaknya Diantemi preman Sudah ya Oh sudah Saya menegaskan Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hussein itu Benar Itu dengan Bukti-bukti Bahwa Ketika Mas Wimar Berhijrah Ketika Mbak Benefico Berhijrah Ketika Mas Mas Isah Berhijrah Mas Hussein Berhijrah Itu Kondisinya Berbeda-beda Berbeda-beda Kondisinya Tetap berhijrah Berarti Kondisi Momen itu Bukan sesuatu Yang penting Sebenarnya Yang lebih penting adalah Ketika itu Terjadi sebuah Perubahan Pemikiran Tersadar Untuk melihat Islam secara menyeluruh Seperti apa Walaupun dulu Saya dari Brojol Cenger Oek-oek Itu Baso apa itu Brojol Cenger Oek-oek Saya Saya muslim Saya aktif Di rumah Masjid Tapi Kemudian Saya Merasa Islam itu Luar biasa Terbuka Tercerahkan Cakra oleh Islam saya Itu ketika Saya mengkaji Islam Tahun 99 99 99 2000 Mengkaji apa itu Mengkaji Hal-hal yang Berenkali Boleh dibaca Di Buku IRA Islam Rahmatan Lila Alamin Silahkan dibaca Bukunya Ini promosi Ada di Registrasi Dan dari situ Kemudian Saya semangat Walaupun Saya baru Awal-awal Belajar Islam Beberapa Waktu setelah itu Saya langsung Bikin kajian Bayangkan Saya baru Mengkaji Islam Langsung Buka kajian Bahkan Dalam Satu Minggu Saya Isi Kajian Rutin 10 Kali Satu Minggu Satu Minggu 10 Kali Ada yang Datang Dan Alhamdulillah Banyak juga Orang-orang Remas-remas Yang kemudian Ikut Berubah Kira-kira Begitu Jadi bukan Pada Momennya Tapi Bagaimana Dia itu Terbuka Pemikirannya Untuk Menerima Islam Kalau Nunggu Momen Terkadang Memang Hijrah Terkadang Gara-gara Saya Kemarin Ngisi Ngisi Sama Beliau Ini Pake Peci Putih Tolong Berdiri Pak Ini Namanya Pak Acut Alhamdulillah Tepuk tangan Untuk Beliau Beliau Sudah Sepuh Paling Tua Di Paling Tua Di Sini Tapi Alhamdulillah Semangatnya Luar Biasa Saya Kemarin Ngisi Sama Beliau Kebetulan Beliau Punya Temen Itu Ada Yang Mengatakan Momentum Hijrah Itu Disaat Kalau Enggak Salah Ditabrak Apa Kemudian Sampai Patah Dan Dia Baru Sadar Bahwa Kemudian Saya Harus Berhijrah Itu Ada Yang Mau Patah Kakinya Supaya Sadar Dijerah Kan Gak Juga Tadi Momentum Apapun Yang Penting Adalah Kemauan Kita Untuk Segera Membuka Cakrawala Berfikir Kita Gitu Gitu Ya Mas Selat Oke Baik Nah Kalau Mas Felik Momentum Jadi Gini Semuanya Tadi Yang Disampaikan Saya Cuma Menutup Semua Pemahaman Itu Tadi Dengan Surat Yang Sudah Pasti Teman Teman Hafal Coba Lanjutkan Lanjut Tanya Allah Menjanjikan Di dalam Al-Quran Ketika Dia Menciptakan Kita Manusia Maka Penyempurnaan Manusia Itu Dengan Diilhamkan Dua Hal Yang Pertama Adalah Diilhamkan Fajir Dan Diilhamkan Takwa Artinya Itu Setiap Hari Akan Berantem Dalam Diri Teman Teman Sekalian Momen Itu Terjadi Setiap Saat Setiap Saat Terjadi Teman Teman Menurutin Yang Mana Itulah Kemudian Jadi Hijrah Kayaknya Saya hari ini Pengen Pergi Ke Yuk Ngaji Tiba 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 Tidak Ada Yang Yang Diberikan Bisikan Bisikan Positif Yang Kalau Sudah Ada Langsung Ambil Karena Kenapa Belum Tentu Besok Dikasih Lagi Belum Tentu Besok Masih Hidup Lagi Itu Adalah Momen Jadi Kalau Teman Teman Nunggu Momen Yang Paling Tepat Itu Sama Caya Cerita Begini Ada Orang Melewati Hutan Sebelum Melewati Hutan Dia Dipesankan Tolong Ambil Kayu Yang Paling Bagus Syaratnya Adalah Nggak Boleh Mundur Ke Belakang Terus Jalan Kedepan Kalau Nunggu Momen Ngeliat Kayu Ini Bagus Tapi Nggak Nanti Di Depan Ada Satu Kayu Lagi Kan Cuma Boleh Ngambil Satu Temu Lagi Bagus Nanti Depan Ada Ujung Ujung Sudah Keluar Daripada Hutan Ujung Sudah Mati Kalau Ada Momen Bagus Ambil Itu Terjadi Pada Saya Itu Terjadi Pada Mas Hussein Karena Semuanya Adalah Bagian Daripada Momen Tadi Bagian Saya Itu Ketika Saya Dari Non Muslim Menjadi Seorang Muslim Ketika Saya Diskusi Perubahan Pemikiran Tadi Lima Tahun Kemudian Sudah Berjalan Momen Saya Ambil Saya Ambil Saya Ambil Sebelum Saya Masuk Islam Saya Dua Tahun Kebelakang Saya Sudah Mulai Berpuasa Lihat Lihat Orang Baca Quran Pengen Lihat Kurannya Seperti apa Lo Muslim Lihat orang Kemudian Muslim Bantu Orang Menyeberang Melihat Dia Kebaikan Kebaikan Ngasih Orang Makan Saya Lakukan Lima Tahun Kemudian Baru Saya Mendapatkan Islam Setelah Diskusi Dengan Pemikiran Tadi Coba Buktikan Ada Yang Lebih Punya Bukti Selain Daripada Al-Quran Saya Cari Tidak Ada Akhirnya Saya Masuk Islam Setelah Saya Melihat Bahwa Al-Quran Adalah Satu-satunya Kitab Yang Punya Argumentasi Tadi Itu Jadi Kenapa Saya Bisa Kemudian Dapat Jalan Hijrah Ini Tapi Ingat Hijrah Itu Momennya Setiap Hari Tergantung Teman-teman Mau Ambil Atau Tidak Yang Kedua Mengenai Masalah Perbedaan Tadi Ini Penting Sekali Teman-teman Sekalian Karena Zaman Sekarang Banyak Orang Yang Memasalah Hal Seperti Tadi Jadi Gini Di Dalam Islam Ada Perbedaan Usul Ada Perbedaan Furuk Ya Ada Perbedaan Usul Ada Perbedaan Furuk Apa Itu Perbedaan Usul Perbedaan Yang Tidak Boleh Ada Contoh Allah Berapa Satu Allah Berapa Yakin Ada Pendapat Lain Allah Selain Satu Ada Pendapat Lain Sepakat Allah Satu Sepakat Tul Wallahu Ahad Allah Itu Satu Berarti Kalau Ada Yang Bila Allah Itu Dua Mesti Dia Bukan Islam Ini Perbedaan Yang Tidak Boleh Jelas Contoh Lagi Teman Teman Sekalian Malaikat Yang Menurunkan Wahyu Siapa Tahu Dari Mana Al 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 Kalau Ada Yang Mengatakan Selain Jibril Itu Berarti Bermasalah Bisa Difahami Teman Teman Sekalian Nah Ini Perbedaan Perbedaan Usul Ada Perbedaan Furuk Perbedaan Cabang Misalnya Seperti Apa Contoh Madhab Madhab Itu Banyak Ada Madhab Syafi'i Ada Madhab Hambali Ada Madhab Hanafi Ada Madhab Maliki Contoh Misalnya Kalau Madhab Syafi'i Kalau Misalnya Madhab Syafi'i Kira-kira Kalau Madhab Syafi'i Kalau Misalnya Setelah Salat Allahu Akbar Ruku Terus Kemudian Bangkit Lalu Kemudian Sujud Duluan Mana Kaki Atau Tangan Ruku Berdiri Terus Mau Sujud Dulu Tangan Atau Kaki Tangan Atau Kaki Kaki Atau Tangan Yang Tangan Yang Kaki Yang Kaki Angkat Tangan Yang Tangan Angkat Tangan Oke Berarti Kalau Anda Kaki Duluan Berarti Anda Mengambil Pendapatnya Ibnu Taimiyah Jadi Imam Syafi'i Yang Mengambil Pendapatnya Ibnu Taimiyah Bahwa Kalau Yang Turun Dalah Kaki Duluan Yang Tangan Duluan Berarti Mengambil Pendapatnya Imam Nasruddin Al-Albani Dan Semuanya Berdasarkan Satu Hadis Bahwa Jangan Sampai Kita Itu Sujud Seperti Binatang Dan Dua Duanya Sama Sama Mengamati Binatang Sama Sama Mengamati Untah Nah Ada Yang Akhirnya Berpendapat Kaki Duluan Ada Yang Berpendapat Tangan Duluan Dan Semuanya Punya Dalil Artinya Apa Ada Yang Sesat Disitu Ada Sesat Kaki Atau Tangan Duluan Sesat Mau Tau Sesat Yang Sesat Yang Kepala Duluan Jelas Sesat Paham Jadi Kalau Anda Ada Pengajian Yang Ngajarin Abis Ruhunan Rukuk Berdiri Pahla Duluan Itu Tinggalkan Itu Sudah Sesat Karena Nggak Ada Dalilnya Maka Di Dalam Isan Mudah Kalau Ada Dalilnya Laksan Kalau Nggak Ada Dalilnya Jangan Laksan Tahiat Begini Yang Gak Ada Dalilnya Begini Paham Teman Sekalian Sudah Pasti Bidah Jelas Ya Maka Teman Teman Harus Tahu Dalam Pengajian Juga Sama Dalam Pendekatan Fikih Da'wah Ada Yang Berbeda Beda Contoh Ada Yang Mengatakan Kalau Celana Harus Di Atas Mata Kaki Ada Yang Mengatakan Di Bawah Mata Kaki Tidak Ada Masalah Dan Dua Dua Punya Dalil Yang Gak Punya Dalil Yang Gak Pake Celana Paham Teman Sekalian Jadi Kalau Ada Pengajian Yang Gak Pake Celana Sudah Pasti Salah Yang Menjadi Parah Adalah Ketika Seseorang Menganggap Dalilnya Cuma Dia Doang Yang Benar Dan Akhirnya Menimbulkan Perpecahan Jadi Faham Padahal Di Masa Rasul Tidak Pernah Di Masalah Di Masa Para Tidak Pernah Di Permasalahkan Ulama Tidak Bermasalah Padahal Dia Sudah Hafal Hadis Sudah Hafal Quran Sudah Kemudian Sholat Dengan Banyak Kali Antum Bukan Ulama Bukan Siapa Siapa Hafal Quran Juga Tidak Amal Masih Menegangkan Hisap Juga Terus Masih Mempermasalahkan Antum Sehat Baik Perhatikan Yang Cuma Saya Sampai Antum Itu Ketika Beragama Itu Harus Ada Mas Hussein Memainkan Gitar Mungkin Di antara Teman-teman Ada yang Berpikir Emang Musik Boleh Di Dalam Islam Nah Kalau Antum Misalnya Berpikir Begitu Bisa Jadi Antum Cuma Punya Satu Pendapat Bahwa Musik Tidak Diperbolehkan Di Dalam Islam Tapi Ada Pendapat Lain Yang Musik Dibolehkan Di Dalam Islam Bahkan Dikaji Diaplikasikan Dalam Rumah Sakit Ada Masa-masa Seperti Itu Ada Yang Mengatakan Cingkrang Harus Ada Yang Mengatakan Gak Apa Calah Di Bawa Juga Ada Yang Yang Penting Punya Dalil Maka Kalau Antum Menemukan Sesuatu Misalnya Pengajian Jangan Ngaji Disitu Karena Kalau Ngaji Disitu Sesat Tanyain Sesatnya Dimana Sudah Konfirmasi Atau Belum Jangan Jangan Kalau Belum Konfirmasi Itu Akan Jadi Sebuah Fitnah Fitnah Dalam Perkara Islam Itu Kita Diberikan Banyak Sekali Keleluasaan Dan Di Zaman Para Sahabat Sudah Banyak Sekali Perbedaan Perbedaan Dan Perbedaan Itu Diselesaikan Dengan Sangat Santun Sekali Imam Malik Misalnya Ketika Salat Berbeda Dengan Imam Hanafi Cara Pengambilan Keputusannya Juga Berbeda Sekali Tapi Kalau Ketemu Mereka Sangat Baik Baik Saja Itu Ciri Orang Berimu Ingat Teman-teman Sekalian Antum Berislam Cari Apa Antum Berislam Cari Apa Antum Hijrah Cari Ridha Pertanyaannya Antum Salat Subuh Tadi Pagi Sudah Pasti Dapat Pahala Sudah Pasti Dapat Pahala Belum Tentu Antum Pake Celana Cingkrang Sudah Pasti Dapat Pahala Belum Tentu Tapi Taruh Misalnya Contoh Antum Memang Tidak Isbal Antum Antum Yang Menyakiti Saudara Antum Padahal Saudara Antum Punya Dalinya Itu Adalah Bagian Dapat Dosa Lihat Suatu Perbuatan Baik Belum Tentu Dapat Pahala Suatu Perbuatan Buruk Sudah Pasti Dapat Dosa Antum Da'wah Itu Pengen Manusia Baik Dan Belum Tentu Antum Dapat Tapi Antum Berantem Sudah Sudah Dapat Dosa Jelas Pada Zaman Sekarang Enak Lalu Dalam Perkara-perkara Misalnya Zaman Sekarang Yang Manus Kita Ikuti Ulamanya Yang Manus Kita Ikuti Pengajian Oke Alhamdulillah Sekarang Allah Menurunkan Furkan Yang Sendemikian Jelas Siapa Penista Agama Jelas Jadi Kalau ada Yang Mendukung Penista Agama Sudah Pasti Tidak Benar Apapun Itu Jelas Maksudnya Kira-kira Kalau Yang Mendukung Penista Agama Sudah Pasih Salah Aneh Agamanya Islam Tuhannya Allah Al-Quran Aturannya Katanya Tapi Dukung Orang Yang Bukan Islam Paham Itu Sudah Pasih Salah Misalnya Dia Tidak Menunggu Penista Agama Ikuti Tidak Ada Masalah Dan Cari Pengajian Yang Membuat Lebih Dekat Dengan Allah Orang Ngaji Berubah Umar Bin Khotob Kasar Dapet Islam Jadi Lembut Abu Bakar Penyayang Lembut Dapet Islam Belum Ngaji Bisa Temenan Sama Orang Sudah Ngaji Tidak Temenan Sama Orang Belum Ngaji Salam Orang Dibalas Orang Ditraktir Sudah Ngaji Salam Orang Tidak Dibalas Lalu Islam Apa yang Untuk Belajari Yang Bukan Yang Merangkul Bukan Yang Menyayangi Satu Sama Lain Bukan Yang Mendekatkan Orang Orang Muslim Saya Belum Masuk Islam Saya Anggap Bapak Ibu Dia Ngasih Saya Duit Selesai Setelah Saya Masuk Islam Ya Allah Saya Baru Menemukan Sayang Sama Orang Modelnya Kayak Apa Sebelum Masuk Islam Saya Nggak Boleh Orang Pergi Ke Ruangan Saya Pergi Kamar Saya Kenapa Ini Kamar Saya Sendiri Kenapa Karena Ibu Saya Ngajarin Begitu Pergi Jakarta Kuliah Ibu Saya Bawain Sekantong Makanan Apa Pesannya Lik Makan Sendiri Jangan Kasih Orang Lain Paham Sekalian Nah Itu Yang Dipesan Pada Tapi Ketika Saya Masuk Islam Saya Jadi Tau Oh Ini Caranya Berbagi Ini Di Dalam Islam Seperti Apa Semua Yang Ngajarin Adalah Islam Jadi Islam Merubah Antum Jadi Lebih Baik Baik Dalam Pandangan Al-Quran Dan Sunnah Dan Coba Temukan Ada Nggak Hadis Di Dalam Islam Ada Yang Namanya Perpecahan Tidak Orang Beriman Itu Justru Dia Saling Terikat Kulub Saling Terikat Hatinya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Jadi Saatnya Dari Al-Quran Dari Asunah Turuti Perbedaan Kalau Selama Bukan Usul Nggak Ada Masalah Kecuali Perbedaannya Allah Ada Dua Nah Itu Sudah Pasti Salah Ahmad Diyah Itu Sudah Pasti Salah Kenapa Karena Berbeda Usul Dengan Kita Apalagi Misalnya Ya Banyaklah Hal-hal Yang Lain Tapi Lebih Banyak Lagi Yang Benar Kok Di Indonesia Ada Banyak Sekali Golongan Ormas NU Muhammadiyah FPI NU Muhammadiyah Ormas FPI Apa Lagi FPI Terus Apa Lagi DDII Terus Apa Lagi Jamaah Tablik Itu Ormas Ormas Juga Hizbut Tahrir PKS Partai Politik Dan Sebagainya Semua Itu Bagian Daripada Islam Selama Itu Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Bagian Daripada Islam Kalau Bagian Daripada Islam Mesti Ada Kebaikan Tapi Ada Yang Jahat Juga Ya Namanya Manusia Siapa Yang Sempurna Yang 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 Sempurna Sempurna Hanya Milik Allah Yang Boleh Adalah Fas Tabikul Khairat Tuh Fas Fas Tabikul Khairat Berlomba Jadi Yang Terbaik Yang Gak Boleh Merasa Diri Sudah Baik Karena Kalau Merasa Diri Sudah Baik Itu Sudah Pasti Salah Jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baik Jam 12 Masih Ada Satu Pertanyaan Tentang Ketaatan Pada Orang Tua Bagaimana Konflik Menghadapi Orang Tua Yang Liberal Orang Tuanya Kayaknya Hacil Ya Mungkin Orang Tuanya Khawatir Sebenarnya Orang Tua Tidak Pengen Anaknya Itu Buruk Apalagi Mas Felix Ini Pengalaman Yang Real Saya Jelasin Lagi Mudah-mudahan Singkat Saja Teman-teman Sekalian Itu Tadi Poin Pembuka Yang Sangat Penting Sekali Jangan Sampai Teman-teman Itu Punya Pandangan Kalau Orang Tua Mau Kita Jelek Tidak Ada Orang Tua Yang Mau Kita Jelek Termasuk Ketika Anda Milih Jodoh Mami Tidak Mau Pokoknya Itu Bukan Berarti Orang Tua Jahat Orang Tua Itu Selalu Mau Yang Terbaik Buat Anaknya Walaupun Belum Tentu Yang Dikira Dia Baik Itu Benar Paham Sampai Disini Dia Pengen Kita Baik Walaupun Belum Tentu Yang Dikira Dia Baik Itu Benar Jadi Yang Tugas Kita Mendekatkan Kebaikan Itu Dengan Kebenaran Contoh Kayak Saya Saya Mau Mau Nikah Ini Calonnya Felik Ibu Saya Bilang Mami Tidak Mau Loh Kenapa Satu Dia Kerudungan Dua Dia Muslim Tiga Dia Bukan Orang Cina Lalu Saya Bilang Mami Liberal Kalau Itu Terjadi Kira Gimana Langsung Habis Keluarga Jadi Ini Penting Kalau Dengan Orang Tua Yang Dimunculkan Adalah Rasa Rasa Apa Namanya Rasa Kedekatan Dulu Jangan Dilawan Dulu Jadi Didekati Dulu Nah Setelah Didekati Baru Kemudian Ngobrol Contoh Misalnya Ada Orang Tua Kita Mau Hijrah Contoh Misalnya Kamu Tuh Tidak Usah Ini Kejadian Ada Pramugari Yang Mau Berhenti Untuk Jadi Pramugari Dan Kita Sudah Pramugari Tidak Boleh Kerudungan Dan Pramugari Itu Dipajang Di Pesawat Kan Gitu Nanti Kamu Bisa Membiayai Orang Tuamu Bisa Biayai Adik 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 Yang Lagi Sekolah Kan Itu Kebaikan Juga Betul Kayaknya Betul Nah Itulah Tugasnya Syaiton Dan Syaiton Menghias Amal Mereka Supaya Kelihatan Jadi Kayaknya Baik Padahal Tidak Sudah Berhenti Gak Apa Oke Orang Tunya Gak Senang Kalau Dia Hijrah Karena Ada Sesuatu Yang Nanti Akan Berubah Ada Sesuatu Yang Nanti Akan Dikira Akan Menjadi Suatu Halangan Jadi Miskin Dan Sebagainya Itu Tugasnya Syaitan Begitu Oke Gimana Caranya Bu Kita Pergi Ke Punca Yuk Atau Bu Kalau Punya Duit Kita Pergi Umroh Yuk Pergi Umroh Berdua Atau Pergi Ke Punca Berdua Lalu Kemudian Bilang Sama Ibunya Bilang Dalam Misalnya Menurut Ibu Seandainya Kalau Besok Nanti Kita Sudah Mati Yang Kita Pengenkan Surga Atau Nakanya Allah Pasti Jawabannya Surga Maka Saya Berterima kasih Sama Ibu Saya Senang Menjadi Anak Ibu Saya Senang Menjadi Anak Bapak Saya Sudah Belajar Banyak Dari Bapak Dan Ibu Dan Saya Berterima Kasih Sekali Bahwa Saya Sampai Sekarang Masih Di Bimbing Dan Kalau Saya Boleh Mengatakan Saya Pengen Mempersembahkan Yang Terbaik Buat Ibu Dan Bapak Gimana Caranya Yang Saya Tahu Yang Bisa Saya Persembahkan Nanti Kalau Ibu Sudah Sudah Di Alam Kubur Ada Tiga Hal Ilmu Yang Bermanfaat Kemudian Saya Menjadi Anak Yang Soleh Dan Saya Mengeluarkan Amal Jariah Dan Ini Adalah Bagian Saya Tolong Ijinkan Saya Untuk Yajid Fil Ardi Mur Gaman Wah Saya Jadi Lupa Sebentar Ini Gara-gara Banyak Masyiat Nah Tapi Jangan Sampai Lupa Kalau Untuk Ngomong Ya Yajid Fil Mur Gaman Wasian Kemudian Maka Mendapatkan Rizki Allah Yang Mur Gaman Kathiran Wasa Mendapatkan Kemudian Ganti Daripada Allah Yang Luas Banyak Dan Baik Udah Pasti Allah Sampai Seperti Itu Sudah Pasti Ini Teman Saya Contoh Tolong Izin Saya Dan Doakan Kira-kira Kalau kita Ngomongnya Benar Seperti itu Ibu Dan Bapak Ngizinin Atau Tidak Ngizinin Atau Tidak Kalaupun Tidak Ngizinin Gak Ada Masalah Berbuatlah Yang Baik Tetap Berbuat Baik Dengan Hormati Mereka Saya Masuk Islam Bapak Saya Ngamuk Ibu Saya Ngamuk Tapi Yang Saya Lakukan Adalah Jangan Sampai Kita Dibenci Orang Gara-gara Ahlak Kita Dibenci Orang Gara-gara Pemikiran Gak Apa Ibu Bapak Saya Sama Jangan Sampai Dia Benci Saya Karena Ahlak Islam Dia Tidak Setuju Islam Gak Apa Gimana Caranya Ambil Tangannya Cium Orang Cina Gak Pernah Dicium Tangannya Sama Anak Anak Tiba 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 Anak Masuk Islam Diambil Tangannya Cium Kira-kira Gimana Reaksinya Kamu Masuk Ke Jin Kamu Masuk Setan Nyium Tangan Bapak Tapi Bapak Saya Senang Ternyata Ternyata Dia Waktu itu Merasa Ada Sesuatu Yang Berbeda Anak Nyi Tangan Dia Ketika Kita Pergi Telfon Pih Ini Saya Lagi Ada Disini Walaupun Kita Tau Bapak Kita Lebih Kaya Dari Kita Perhatian Hubung Dia Berbuat Yang Terbaik Itu Salah Satu Contohnya Jadi Gini Kalau Antum Mau Berbicara Dengan Orang Tua Bicara Dengan Bahasa Kasih Tadi Deketin Dulu Baru Ngomong Dengan Emosional Orang Tua Tua Tidak Ada Yang Anak Jelek Gitu Ya Jangan Dilawan Dulu Deketin Dulu Kalaupun Harus Semunyi Semunyi Untuk Melawan Kebaikan Tidak Ada Masalah Insyaallah Allah Akan Memberikan Kebaikan Disitu Kalaupun Masih Gak Bisa Bertakwala Saja Karena Kalau Seandainya Sudah Ada Cara Yang Pasti Berhasil Untuk Mendakwakan Islam Abu Talib Sudah Masuk Islam Ya Kalau Ada Cara Yang Pasti Tepat Untuk Mendakwakan Islam Bapak Saya Sudah Masuk Islam Tapi Bapak Saya Belum Masuk Islam Abu Talib Tidak Masuk Islam Dan Bisa Jadi Kita Gagal Tapi Setidaknya Apa Yang Sudah Kita Buat Kita Lakukan Karena Allah Itu Sudah Dihitung Oleh Allah Tepuk tangan Kita Semuanya Baik Teman Sekalian Alhamdulillah Sudah Selesai Seluruh Rangkaian Ceria Ramadan Moga Apa Yang Disampaikan Oleh Ustadz Hussein Ustadz Hidayat Ustadz Felix Dan Ustadz Issa Bisa Memberikan Semangat Kita Spirit Kita Untuk Memanfaatkan Momentum Ramadan Ini Sebagai Hijrah Kita Yang Kedua Adalah Pesannya Jangan Lupa Untuk Besok Hari Minggu Untuk Hari Ahad Jangan Lupa Fas Kajian Fasta Bil Khairat Di Dimana Lipi Auditorium Lipi Depan Kebun Raya Samping SMA1 Jam Berapa Jam 8 Sampai Jam 12 Baik Sebelum Kita Akhiri Yuk Kita Duduk Sejenak Oh Iya Ini Juga Ada Acara Ngobrol Buku Kau Yang Terbaik Dari Yang Mahabaik Ada Mas Luki Ada Mas Mas Isa Juga Ada Ada Kang Sari Dan Istri Ada Indah Dari Dan Cesar Ini Kapan Ini 4 Juni 2017 Silahkan Di Hotel Pangrango Pajajaran Nanti bisa Di update Di Instagram Moga-moga Masih ada Silahkan Baik Semuanya InsyaAllah Bermuara Kepada Keinginan kita Untuk Terus Lebih baik Terus Lebih Mendekat Pada Allah Dan Mari kita Manfaatkan Ramadhan Yang Datang Dan Saya Ada Doa Doa Ini Saya Ambil Dari Hadis Bayhaki Nomor Hadis Bayhaki Yuk Kita Berdoa Untuk Menyambut Ramadhan Siap Ya Saya Ambil Dari Hadis Bayhaki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ahillahu Alayna Bil Yumni Wal Imani Was Salamati Wal Islami Rabbi War Rabbukallah Nanti Setiap Habis Salat Doa Ini Rasulullah Sering Menjatkan Doa Ini Sebelum Ramadhan Artinya Apa Allahumma Ahillahu Alayna Ya Allah Sampaikanlah Awal Ramadhan Kepada Kami Bil Yumni Dengan Ketentraman Hati Jadi Kita Enggak Was Kenapa Apa-apa Naik Ada Sembako Naik Minyak Naik Cabai Naik Walaupun Tinggal Beli Tapi Tetap Membuat Resah Maka Bagi Ibu Doa Ini Yang Kenceng Supaya Enggak Khawatir Bil Yumni Dengan Kekuatan Iman Maksudnya Apa Supaya Kita Istiqomah Karena Biasanya Sepuluh Hari Pertama Rame Sepuluh Kedua Agak Rame Yang Terakhir Zakat Mall Lebih Rame Jadi Kemal Mall Lebih Rame Nah Supaya Penuh 30 30 30 Hari Ditambah Etikaf Maka Bil Imani Dengan Kuatan Iman Yang Ketiga Wal Imani Dan Was Salamati Dengan Keselamatan Berapa Banyak Orang Yang Sudah Ramadan Hari Pertama Kesandung Jedet Gegerotak Akhirnya Forisnya Apa Mohon Maaf Anda Enggak Boleh Puasa Dulu Kenapa Ini Enggak Mungkin Puasa Jadi Sudah Menikmati Awal Puasa Tapi Enggak Diberikan Keselamatan Akhirnya Sakit Dan Tidak Berpuasa Maka Berdoalah Moga-moga Ramadan Besok Kita Sehat Dan Selamat Amin Yang Terakhir Yang Berikutnya Adalah Dengan Semangat Islam Maksudnya Apa Kita Memahami Rangkaian Ibadah Ramadan Ada Itikaf Ada Tarweh Ada 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 Sedekah Ada Baca Quran Difahami Keutamaan Keutamanya Sehingga Kita Semangat Berikutnya Adalah Semoga Allah Melapangkan Hati Kita Karena Tamu Kita Yang Datang Itu Tamu Istimewa Bukan Tamu Sembarangan Membawa Semua Kebutuhan Kita Coba Kebutuhan Paling Asasi Ketemu Dengan Allah Itu Apa Ampunan Allah Siang Dan Malam Allah Kasih Itu Nama Ampunan Hadis Riwayat Tirmidhi Kalau Malam Kita Buat Dosa Maka Rasulullah Menyampaikan Man Qoma Romadhana Imanan Waktisaban Zambih Jadi Kalau Malam Ada Dosa Allah Ampuni Dengan Cara Apa Kita Qiyamul Qiyamul Yang Menghitung Dosa Kita Allah Nanti Akan Ampuni Tiba-tiba Habis Tarweh Bikin Dosa Lagi Ternyata Dosanya Apa Sebel Sama Imam Ya Allahu Akbar Sudah Kayak Majidil Haram Amin Tiba-tiba Imam Membaca Or Rahman Aduh Mesti Lama Nah Itu Sudah Habis Tarweh Langsung Besok Tidak Sini Lagi Baruk Yang Mulai Baru Diampun Dosanya Sudah Bikin Dosa Lagi Allah Jamin Yang Masih Yang Kedua Ada Siang Berpuasa Hadis Nya Sama Sama Ya Baik Bunya Gini Bunya Gini Man Sama Ramadhana Iman Waktis Saban Gufirlahu Mata Kodam Zambi Yang Malam itu Qiyam Yang Puasa Allah Ampuni Terus Jadi yang Namanya Ampunan Tidaknya Sepuluh hari Yang pertama Atau Sepuluh hari Yang kedua Tapi Semua Hari Yang Dibulang Ramadhan Ampunan Itulah Kebutuhan Kita Ramadhan Akan Datang Sayang Sekali Kalau Kemudian Kita Tidak Mendapatkan Itu Maka Saya Bacakan Hadis Lagi Bismillahirrahmanirrahim Saya Ini Baru Senang Ngumpulin Sesuatu Ya Ini Nah Karena Saya Tidak Hafal Saya Tidak Mampu Ya Saya Catat Bentar 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 Oh Tun Oh Nggak Ketemu Ya Kan Nah Salah Buku Buku Catatan Utang Ini Ya Ya Baik Ini Saya Sampaikan Ya Buk Dun Buk Dun Itu Ternyata Celaka Dan Ter Lalu Kalau Hanya Celaka Biasanya Wai Wailul Lil Mutafifin Ya Kalau Itu Hanya Celaka Tapi Kalau Sudah Buk Dun Itu Yang Disampaikan Oleh Sheikh Adi Hidayat Itu Buk Dun Itu Celaka Dan Terlaku Dan Terlalu Sudah Celaka Terlalu Lagi Buk Dun Man Ada Roka Ramadan Ya Buk Dun Celaka Dan Terlalu Orang Yang Mendapati Ramadan Falam Yuh Farulahu Tetapi Dosanya Tidak Bisa Diampuni Bayangkan Setiap Hari Allah Memberikan Ampunan Tapi Orang Ini Ternyata Nggak Bisa Mendapatkannya Itu Celaka Dan Terlalu Kenapa Tamunya Datang Membawa Semua Kebutuhan Tapi Tidak Siap Tidak Mendapatkan Janji-janji Itu Nah ini Buktun Maka teman Sekalian Yuk Ramadan ini Kita manfaatkan Jangan lupa Doa yang tadi Kita ulangi lagi Allahumma Boleh Dijatat Boleh direkam Allahumma Ahillahu Alaina Bil-yumni Wal-imani Wassalamati Wal-islami Rabbi Warabukallah Nah itu Doa kita Nah Moga-moga Apa yang Menjadi Aca Atau acara Kita hari ini Allah Memberikan Keberkahan Dan memberikan Keistikuman Kepala kita semuanya Sehingga kita bisa Menikmati Bulan Ramadan Dengan senikmat-nikmatnya Dan kita terhindar Dari orang-orang Yang celaka Dan Der Lalu Dan kita bisa Istiqomah Amin ya Rabbal Alamin Demikian Ada kurang dan Lebihnya Kami mohon maaf Saya Cahyo Kemudian juga Ustaz Hussein Juga Ustaz Felik Ustaz Isha Ustaz Hidayat Mohon undur diri Terlebih dahulu Karena beliau langsung Terbang Ke luar negeri Ya Ke Bekasi Ke Bekasi Kemarin sudah bikin paspor Ternyata mau ke Bekasi Alhamdulillah Sudah ke Bekasi Ini mau ngisi juga Ya sore nanti Ya Jadi memang Tumyuk Ngaji itu ya Terutama juga Kang Hussein Mas Felik ini Sudah menolak 180 permintaan Luar biasa Kalau mau pesan beliau Untuk ngisi Itu Agustus 2018 Itu pun milih Milih-Milih Milih-Milih Baik demikian Ada kurang dan Lebihnya Semua maaf Kalau ada kekurangan Itu semata dari saya Kalau ada kelebihan Tolong dikembalikan Ya demikian Saya tutup dengan Satu pantun Burung irian Burung cenderawasih Cukup sekian Terima kasih Ya kerupuk Diremet-remet Hancur ya Demikian Sukses selalu Pada teman-teman Kami tunggu Besok akad Di Lipe Dekat SM1 Ya siap ya Demikian Kita akhiri dengan Bacaan Hamdallah Dan doa Kauatul Majlis Alhamdulillahirubbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh